Heavenly Jewel Cheng Season 49 Pertempuran Pertama Tanpa Tanding Karena fakta bahwa mereka miring ke bawah, bersama dengan momentum mereka, kecepatan mereka meningkat setidaknya 50%, membawa serta kekuatan pengisian yang kuat dan aura yang gigih. Unikon terdepan sangat besar, dan pengendara di punggungnya juga jauh lebih berotot daripada pengendara rata-rata. Namun, Zhou Weiking tidak melihat satupun permata surgawi di tangannya. Zhou Weiking mengangkat kedua tangannya, dan palu legendaris ganda muncul di tangannya dalam cahaya emas gelap. Unikon Ghost Demon Horse tampaknya telah diprovokasi oleh lawan mereka, dan tiba-tiba melaju, membawa Zhou Weiking menjauh dari formasi segitiga mereka untuk menemui mereka secara langsung. Penunggang unikon yang berotot mengarahkan tombaknya ke arah Zhou Weiking, dan saat kedua belah pihak akan berbenturan, rambut panjangnya tiba-tiba ditarik ke belakang setengah meter. Dari kelihatannya, dia ingin menghindari palu Zhou Weiking. Pada saat yang sama, Zhou Weiking dengan jelas mendengar dia meneriakan sesuatu, dan pada saat berikutnya, baik dia maupun unikon Ghost Demon Horse menyala dengan cahaya putih, dan tombak di tangannya menembus seperti sambaran petir. Zhou Weiking diam-diam terkejut di dalam hatinya. Prajurit kavaleri unikon ini benar-benar unik. Namun, meski dia memikirkan itu, tangannya tidak menganggur. Palu berwajah menangis di tangan kanannya diayunkan secara horizontal, tanpa keterampilan atau teknik apapun. Dalam hal kekuatan, Zhou Weiking tidak pernah takut pada siapapun, bahkan jika itu adalah pertarungan tingkat tinggi. Sebagai pewaris set legendaris, Head Ground No Handle, jika suatu hari dia bisa melengkapi set lengkapnya, maka dia akan menjadi orang terkuat di dunia dalam hal kekuatan murni. Bahkan penguasa gunung salju surgawi tingkat dewa surgawi tidak akan dapat dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Di medan perang, kekuatan murni terkadang lebih berguna daripada keterampilan, karena lebih langsung. Asteris dentang asteris suara nyaring terdengar, dan prajurit kavaleri unikon yang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri tiba-tiba merasakan tangannya memanas, saat kekuatan besar menyapu tombaknya ke samping. Pada saat yang sama, palu lawannya menghantam dengan kejam, menghantam tepat ke kepala unikornnya. Meskipun palu legendaris ganda Zhou Weiking adalah satu nyata dan satu ilusi, mereka dapat beralih di antara keduanya sesuka hati. Selama mereka tidak mencapai target yang sama pada saat yang sama, akan sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Zhou Weiking menggunakan palunya untuk menjatuhkan tombak lawan, sementara palu lainnya jatuh. Meskipun tanduk unikon itu keras, bagaimana bisa dibandingkan dengan palu yang berat di tangannya? Dengan suara Pu, tanduk unikon dan seluruh kepalanya hancur berkeping-keping seperti semangka. Palu Zhou Weiking telah memecahkan telapak ibu jari dan jari telunjuk pengendara. Tubuh pengendara terus maju, tetapi Zhou Weiking hanya perlu mengangkat palunya untuk mengakhiri hidup pengendara. Meski butuh waktu lama untuk dijelaskan, itu hanya saat kedua belah pihak bentrok. Gaya bertarung sangguan Feier dan Zhou Weiking sekali lagi berbeda. Kakinya diikat ke pelanannya sendiri, seluruh tubuhnya condong ke depan, sepasang cakar tantangan berkilau dengan cahaya dingin. Meskipun gaya bertarung unikon naik tidak buruk, dibandingkan dengannya, itu masih jauh dari itu. Bayangan cakar berterbangan kemana-mana, dan yang bisa dilihat hanyalah darah yang tumpah kemana-mana. Gaya bertarung Lintiano adalah yang paling sederhana, rock armor transformation, bahkan menutupi bagian atas tunggangannya. Menanamkan energi langitnya yang kuat ke dalamnya, dia menyerbu ke depan dengan paksa. Tidak peduli apakah itu ksatria musuh atau unikon, satu-satunya hasil dari bertabrakan dengannya adalah patah tulang dan patah tulang. Dari mereka bertiga, Zhou Weiking berada di tengah, memimpin serangan. Palu kembar di tangannya menari-nari, sepertinya dia tidak bisa menahan 10 ribu orang. Dengan sangguan Feier dan Lintiano melindunginya dari samping, mereka bertiga seperti penusuk tajam, menusuk dengan kejam ke dalam formasi kavaleri unikon. Kecepatan pengisian kavaleri sangat cepat, dan formasi pengisian kavaleri unikon adalah formasi segitiga yang paling cocok untuk menembus. Namun, ujung formasi segitiga mereka ditembus oleh Zhou Weiking dan dua lainnya, dan mereka benar-benar ditembus oleh mereka bertiga. Yang pertama dibunuh oleh Zhou Weiking adalah komandan batalion kavaleri unikon. Suku unikon bisman, meskipun kavaleri mereka kuat, status mereka di Kekaisaran Wanshu tidak dianggap tinggi. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak memiliki Heavenly Batmaster. Dengan demikian, meskipun kavaleri mereka jauh lebih unggul dari suku kavaleri serigala, status mereka di Kekaisaran Wanshu masih lebih rendah daripada suku Wolfman. Palu ganda Zhou Weiking dibentangkan, dan seperti Dewa Iblis, dia menyerang ke depan. Siapapun yang bersentuhan dengan palu legendarisnya akan mati atau terluka parah. Tidak satu pun dari mereka yang bisa menahan satu pukulan, dan begitu saja, mereka bertiga mengukir jalan berdarah melalui ribuan prajurit kavaleri unikon, langsung menuju medan perang utama. Hal terpenting untuk serangan kavaleri adalah momentum. Tidak peduli seberapa elit prajurit kavaleri unikon, dengan mereka bertiga menembus formasi mereka, serangan mereka secara alami terganggu. Tepat pada saat itu, kompi utama pertama dari Consolidated Eros Batalion Tanpa Tandingan tiba dengan peluit melengking. Jika dua kompi tidak cukup, bagaimana mungkin satu batalion cukup? Selain itu, seluruh batalion telah kehilangan momentumnya. Lima tembakan panah, dan seluruh batalion kavaleri unikon musnah. Sebagai yang paling elit dari batalion tanpa tanding, ini adalah pertama kalinya sejak mereka dibentuk kompi utama pertama memamerkan taring mereka di medan perang. Kekuatan mengerikan dari busur konsolidasi tidak diragukan lagi dipajang di medan perang. Perubahan mendadak itu akhirnya menarik perhatian dua resimen kekaisaran Wanshu, dan satu batalion serta dua kompi musnah hanya dalam beberapa teriakan melengking. Selain beberapa prajurit kavaleri unikon yang melarikan diri ke segala arah, tidak ada satupun yang masih hidup. Tak satupun dari mereka yang mampu mencapai jarak 200 yard dari formasi panah musuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang antara kekaisaran Wanshu dan kekaisaran Songtian. Bahtes, komandan resimen dari resimen Serigala Liar, dan adik dari Butler yang telah terluka parah oleh Dark Demon God Lightning milik Soho Waking. Dibandingkan dengan Butler, meski tingkat kultivasinya lebih rendah, dia jauh lebih gagah berani. Begitu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dia segera memikirkan kembali pertempuran di mana resimen Serigala cepat kakak laki-lakinya menderita kerugian besar. Ketika Butler pertama kali kembali ke sukunya, dia masih sadar, dan dia menceritakan peristiwa pertempuran itu kepada anggota sukunya secara mendetail. Meskipun Bahtes adalah orang yang kasar dan terus terang, dia yakin bahwa mereka telah bertemu dengan batalion pemanah yang telah melukai resimen Serigala cepat kakak laki-lakinya. Lagi pula, kekalahan resimen Serigala cepat berada di dekat area ini. Hanya 500 yang muncul, bagaimana dengan seribu lainnya? Itulah hal pertama yang terlintas di benak Bahtes. Unggungnya bermandikan keringat dingin. Dia ingat dengan jelas bahwa kakak laki-lakinya mengatakan bahwa seluruh resimen Serigala cepat telah maju, tetapi telah kehilangan 40 persen orang mereka. Campora, serahkan sisi ini ke resimen kami. Anda memimpin resimen Anda untuk menangani 500 pemanah itu terlebih dahulu. Gunakan busur Anda untuk menembak mereka, jangan hanya menyerang ke depan. Bahtes berkata kepada komandan resimen Cavaleri Unicorn di sampingnya. Mereka berdua telah menonton pertempuran dari awal, dan tidak bergabung. Siapa orang-orang itu, busur yang sangat kuat, mampu membunuh prajuritku dari jarak 500 yard. Komandan resimen Cavaleri Unicorn, Campora, terkejut sekaligus marah. Bagaimanapun, suku Unicorn Bisman mereka hanya memiliki dua resimen tentara, dan mereka telah kehilangan seluruh batalion begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Bagaimana aku tahu siapa mereka? Pergilah dengan cepat, mereka memiliki busur dan anak panah, tetapi apakah Anda prajurit Cavaleri Unicorn tidak memilikinya? Apakah Anda tidak dikenal sebagai pemana alami? Cepat dan hancurkan mereka, aku akan melapor ke markas tentara atas jasamu. Kata Bahtes dengan tenang. Meskipun dalam hal kekuatan, resimen Cavaleri Unicorn berada di atas resimen Cavaleri Serigala. Dalam hal status pribadi, sebagai master manik surgawi tujuh permata, Bahtes jauh lebih tinggi daripada Campora. Bisman secara alami suka berperang, dan karena Campora belum menerima informasi yang berguna dari Bahtes, dia tidak curiga. Sambil bersiul panjang, prajurit Cavaleri Unicorn dengan cepat berkumpul, menyerang kompi utama batalion tanpa tandingan. Campora secara pribadi memimpin serangan itu. Alasan mengapa dia memimpin pasukannya begitu cepat adalah karena pertempuran di sisi lain juga tidak mudah. Suku gagak emas dan suku berserker jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka duga. Apakah mereka bahkan manusia? Mereka bahkan lebih bismen daripada bismen, semuanya sangat kuat, dengan tulang sekuat baja. Meskipun mereka tidak memiliki baju zirah, tombak-tombak itu hanya bisa meninggalkan bekas di kulit mereka. Ini terutama terjadi pada para prajurit wanita jangkung itu, kemampuan pertahanan mereka sangat menakutkan sehingga bahkan prajurit suku beruang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kedua belah pihak telah bertarung begitu lama, dan sebagian besar yang jatuh berasal dari dua resimen. Adapun prajurit suku gagak emas dan suku berserker, mereka hanya memiliki lebih banyak luka di tubuh mereka, tetapi mereka masih dengan gagah berani memblokir serangan dari dua resimen kavaleri berulang kali. Jika ini terus berlanjut, tidak akan terlalu sulit untuk melenyapkan manusia-manusia kuat itu. Lagi pula, mereka hanya memiliki kurang dari 4.000 orang, dan perlengkapan mereka sangat sederhana dan kasar. Mereka tidak memiliki baju besi, dan beberapa bahkan kekurangan senjata. Banyak dari mereka telah merebut senjata prajurit kavaleri serigala dan prajurit kavaleri unikon untuk bertarung. Semakin banyak luka yang mereka miliki, semakin banyak darah yang akan mereka keluarkan, dan tidak akan menjadi masalah untuk menghabiskan mereka sampai mati. Namun, dua resimen kerajaan Wanshu juga telah membayar mahal. Hingga saat ini, mereka telah kehilangan hampir dua batalion tentara, dan mereka tidak tahu berapa harga yang harus mereka bayar untuk mengakhiri pertarungan ini. Sebelumnya, Bahtes dan Champora bertanya-tanya sejak kapan manusia menjadi begitu sulit untuk dihadapi. Bahtes telah menginstruksikan Champora untuk memimpin anak buahnya untuk menangani batalion tanpa tanding, dan dia tidak tinggal diam, memimpin empat komandan batalionnya untuk menyerang. Setelah mereka bertiga menembus formasi batalion sebelumnya, mereka sudah memasuki medan perang utama dari samping. Kekuatan palu legendarisnya terlalu menakutkan, dan kekuatan palu legendarisnya terlalu menakutkan. Kemana pun mereka pergi, darah dan daging akan terbang kemana-mana. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energi surgawi apapun, karena energi surgawinya hanya diperlukan untuk menopang palu legendaris dan menghilangkan kelelahan ototnya. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari teknik dewa abadi, konsumsi energi langitnya tidak secepat pemulihannya. Lagi pula, dia telah menembus 20 titik akupuntur kematiannya, mencapai tahap 5 permata. Kecakapan tempur bisman hanya dibandingkan dengan manusia biasa. Menghadapi Master Bet Surgawi, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Kecuali jika mereka menggunakan sejumlah besar tentara untuk berurusan dengan Master Bet Surgawi, mereka sama sekali bukan ancaman. Bahtes tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan anggota sukunya sendiri di bantai. Karena itu, dia segera memimpin beberapa pembangkit tenaga listriknya untuk maju. Bab 482 Prajurit Cavaleri Serigala tidak memberikan banyak tekanan kepada Zoe King, dan dia telah mengamati situasi di medan perang. Sekarang, mereka telah menembus jauh ke dalam barisan musuh, dan ada tentara Cavaleri Serigala di mana-mana. Armor paduan titanium mereka sudah mulai menunjukkan bekas luka dari pedang Prajurit Cavaleri Serigala. Ahahahahahahaha. Prajurit Cavaleri Serigala yang paling dekat dengan Zoe King merasakan kaki mereka menjadi lunak, dan mereka jatuh ke tanah. Tekanan kuat dari Dark Demon God Tiger dilepaskan oleh Zoe King saat ini. Dengan melakukan itu, dia juga berusaha mengurangi tekanan pada suku gagak emas dan suku berserker. Segera setelah perubahan iblis dilepaskan, baju besi paduan titanium pada tubuh Zoe King terkoyak, dan dia memutuskan untuk membuangnya, memperlihatkan tubuh berotot sekeras granit. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tato harimau hitam di kulitnya bersinar terang, membuatnya tampak lebih mendominasi. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan tornado strike. Dengan palu legendaris ganda di tangannya, dia seperti penggiling jalan saat dia menerobos tentara Cavaleri Serigala, mengukir jalan berdarah sepanjang beberapa puluh meter. Setidaknya 20 tentara Cavaleri Serigala dikirim terbang. Sedikit tergores dan mereka akan terluka, dan sedikit benturan dan mereka akan mati. Set legendaris, Head Ground No Handle, yang dikombinasikan dengan keadaan perubahan iblis adalah kekuatan mengerikan yang hanya bisa digambarkan sebagai sesat. Dari awal pertempuran hingga sekarang, lebih dari satu kompi tewas di bawah palu Zoe King. Itu dia. Begitu Bahtes melihat Zoe King melepaskan keadaan perubahan iblis, dia segera mengingat deskripsi kakak laki-lakinya. Tanpa pertanyaan, orang dengan palu kembar ini adalah orang yang telah melukai kakak laki-lakinya. Terhadap racun kakak laki-lakinya, dia masih memikirkannya. Namun, dia tidak akan meremehkan musuhnya seperti kakak laki-lakinya. Formasi pedang batulu, Bahtes berteriak keras, tapi dia tidak terus maju. Kakak laki-lakinya berada di tahap sembilan permata, dan dia masih jauh dari mampu mengalahkan pemuda manusia itu. Bagaimana jika dia diracuni juga? Ketika kavaleri serigala mendengar perintah Bahtes, formasi yang awalnya terpencar segera menjadi teratur kembali. Mereka dengan cepat menyebar dan dengan marah meneriaki Bahtes. Zan Madao tebal di tangannya terbang dengan aura khusus, memotong ke arah Zou Wei King dari segala arah. Ini adalah cara para penunggang serigala untuk bertarung melawan Master Bat Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Master Manik Surgawi, energi surgawinya masih terbatas. Secara teori, bahkan pembangkit tenaga Heavenly God Tier dapat dikepung dan dibunuh. Pedang itu dijiwai dengan kekuatan totem dari para prajurit manusia serigala, dan mereka berbau darah dan kekerasan. Yang paling kuat dari semuanya adalah pedang yang dilemparkan oleh Heavenly Bat Master dari Rasware Wolf. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang akan dipukul. Zou Wei King mendengus dingin, palu kembar di tangannya berayun sekali lagi. Pada saat yang sama, lampu hijau keluar dari palu, menyebabkan pusaran air hijau di sekujur tubuhnya. Pedang tersapu oleh lampu hijau dan dikirim terbang menjauh. Kembali ke tengah-tengah prajurit kavaleri serigala, beberapa prajurit manusia serigala yang tidak beruntung terkena pedang, dan darah menyembur keluar. Zou Wei King juga ingin membunuh. Tiba-tiba, dengan dentang keras, salah satu pedang benar-benar menembus tornado atribut angin yang diciptakan oleh Zou Wei King. Meskipun reaksi Zou Wei King cepat, menggunakan gagang palunya untuk merobohkannya, kekuatan sabar itu terlalu besar, dan diilhami dengan keterampilan atribut angin yang kuat. Dalam sekejap lampu hijau, itu mendarat di bahu Zou Wei King. Pada saat ini, efek perlindungan perisai dewa abadi muncul dengan sendirinya, dan area yang terkena lampu hijau bersinar dengan cahaya putih berkabut, menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan. Bahkan setelah keadaan perubahan iblis, tubuhnya yang kuat juga menghilangkan sebagian dari kekuatan serangannya. Meski begitu, luka berdarah muncul di bahu Zou Wei King. Meskipun lukanya sembuh dengan cepat di bawah kondisi perubahan iblis, dan tidak ada rasa sakit di kondisi perubahan iblis, Zou Wei King masih terkejut. Di bawah keadaan perubahan iblis, dia memiliki persepsi es dingin, namun dia tidak melihat sesuatu yang berbeda tentang pedang itu. Jelas bahwa pedang itu memiliki semacam skill yang terkandung di dalamnya, mirip dengan silen arrow. Selain itu, orang yang melemparkan pedang itu tidak terlalu dekat dengannya, dan untuk dapat menembus pertahanannya dan melukainya, kemungkinan itu adalah pembangkit tenaga listrik enam permata atau lebih. Pedang ini dilemparkan oleh Bahtes, dan dia menemukan kesempatan tidak terlalu jauh untuk melancarkan serangan diam-diam. Seperti yang diharapkan, dia berhasil melukai Zou Wei King. Sayangnya, cederanya tidak terlalu serius. Namun, dengan begitu banyak formasi pedang, Zou Wei King tidak memiliki kesempatan untuk menemukannya. Bahtes menyeringai dingin di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat skill itu, itu masih merupakan kekuatan individu, dan di hadapan pasukan yang begitu besar, dia akan tetap mati. Sementara Zou Wei King dan dua lainnya berada dalam posisi yang sulit, di sisi lain, kompi utama pertama batalion tanpa tanding berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Tanpa perlu Zou Wei King mengatakan apa-apa, Hua Feng sudah tahu bagaimana untuk melawan pertempuran ini. Menyelamatkan suku gagak emas dan berserker adalah suatu keharusan, tetapi prasyaratnya adalah mempertahankan sebanyak mungkin kekuatan batalion tanpa tanding, dan meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Melihat resimen Cavaleri Unicorn bergerak maju, busur konsolidasi batalion tanpa tanding sekali lagi ditampilkan secara penuh. Jika panah ditembakkan dari jarak 500 yard, mungkin resimen Cavaleri Unicorn akan dapat mengandalkan keterampilan dan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan melawan panah. Namun, Hua Feng berhasil menempatkan mereka dalam jarak 500 yard sebelum memberikan perintah untuk menembak. Hanya dalam satu tembakan panah, beberapa ratus tentara Cavaleri Unicorn telah jatuh. Saat ini, ada begitu banyak musuh, dan mereka tidak punya waktu untuk fokus pada prajurit Cavaleri Unicorn. Tanpa komando Cavaleri, prajurit Cavaleri Unicorn tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Prajurit Cavaleri Unicorn memang cepat, apalagi dengan kemampuan meluncurnya, mampu menaikkan kecepatannya ke level yang mengerikan dalam sekejap. Kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding hanya menembakkan 5 tembakan panah, dan resimen Cavaleri Unicorn telah menyerang dalam jarak 300 yard dari mereka. Resimen Cavaleri Unicorn telah memasuki jangkauan busur panjang mereka, dan panah demi panah ditembakkan dari sisi mereka. Namun, yang membuat marah komandan resimen Cavaleri Unicorn, Champora, adalah bahwa para prajurit batalion tanpa tanding telah berbalik dan melarikan diri, tidak berniat untuk melawan mereka secara langsung. Hal yang paling dibenci adalah saat mereka berlari, mereka terus kembali menembakkan panah. Mereka terus membunuh dan melukai tentaranya sendiri. Dalam hal kecakapan tempur secara keseluruhan, prajurit Cavaleri Unicorn secara alami berada di atas serigala perang. Namun, dalam hal kecepatan murni, selain kemampuan meluncur mereka, prajurit Cavaleri Unicorn tidak secepat serigala perang. Tentu saja, mereka masih jauh lebih cepat dari kuda perang biasa. Tentu saja, ada batasan seberapa cepat mereka bisa. Para prajurit batalion tanpa tanding sedang menyerbu dengan kecepatan penuh, dan butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mengejar jarak 300 yard. Selain itu, keterampilan memanah prajurit batalion tanpa tanding sangat akurat, dan prajurit Cavaleri Unicorn di depan selalu ditembak jatuh, menyebabkan mereka semakin melambat. Champora hanya bisa berharap bahwa anak panah mereka akan mampu memberikan kerusakan yang cukup pada musuh mereka. Busur panjang resimen Cavaleri Unicorn memiliki kualitas tertinggi, mampu mengenai secara akurat pada jarak 300 yard. Namun, dengan sangat cepat, Champora mulai memaki dengan keras. Alasannya sederhana, para prajurit batalion tanpa tanding bahkan tidak berusaha menghindari panah pasukan Cavaleri Unicorn. Belum lagi perbedaan akurasi antara kedua belah pihak, efek pukulan saja sudah cukup untuk menyebabkan Champora muntah darah karena marah. Di sisi tentara Cavaleri Unicorn, jika mereka terkena panah peralatan konsolidasi musuh, bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, di sisi lain, kompi utama pertama batalion tanpa tanding yang bersenjata lengkap bahkan tidak perlu repot dengan panah. Paling-paling, mereka hanya mendengarkan suara anak panah, menggunakan perisai bundar untuk melindungi puntung kuda mereka. Pada jarak 2 hingga 300 yard, bagaimana pertahanan armor paduan titanium mereka dapat dipatahkan oleh panah biasa. Paling-paling, itu akan meninggalkan penyok kecil. Di hati para prajurit batalion tanpa tanding, hanya ada satu kata, luar biasa. Musuh menembak begitu saja, dan mereka tidak terluka sama sekali. Perasaan seperti itu terlalu luar biasa. Saat mereka bertempur dan mundur, korban dari resimen Cavaleri Unicorn meningkat pesat. Kekuatan busur peralatan konsolidasi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diblokir oleh tubuh. Meskipun mereka juga mengenakan armor, bagaimana bisa dibandingkan dengan armor paduan titanium. Gaya pengisian tentara Cavaleri Unicorn benar-benar berbeda dari tentara Cavaleri Serigala. Mereka tidak mengecilkan formasi mereka untuk mengurangi kerusakan, malah menyebar ke samping, seperti cakar besar yang mencakar musuh mereka. Tembak kuda mereka! Tembak kuda mereka! Champora berteriak putus asa. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah kehilangan batalion tentara lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam pertempuran hari ini, legionnya telah kehilangan lebih dari tiga batalion prajurit. Rencana Champora akhirnya berhasil. Segera setelah mereka menembak kuda mereka, taktik pertempuran dan mundur batalion tanpa tanding secara efektif dihentikan. Lagi pula, kuda perang ini juga tidak dilengkapi dengan armor paduan titanium. Meskipun Hua Feng telah membawa 20 orang dengan kuda setan hantu ke belakang untuk menutupi retret mereka, dengan perisai bundar yang melindungi puntung kuda mereka, masih banyak prajurit batalion tanpa tanding yang ditembak jatuh. Pada titik ini, kemampuan tempur elit kompi pertama batalion tanpa tanding ditampilkan sepenuhnya. Setiap kali kuda prajurit ditembak jatuh, rekan-rekannya di sampingnya akan segera menariknya kembali ke atas kuda mereka. Di belakang mereka, prajurit resimen Cavalry Unicorn dapat melihat kuda mereka jatuh satu demi satu, tetapi tidak ada satupun prajurit batalion tanpa tanding yang tertinggal. Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Akan selalu ada seseorang yang tidak bisa menghemat waktu. Isi berkata dengan sungguh-sungguh kepada Hua Feng dalam momen keseriusan yang jarang terjadi. Tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit telah membunuh musuh paling banyak. Setiap kali mereka menembak, setidaknya dua nyawa musuh akan diambil. Hua Feng menatap Mu'en, dan Mu'en balas mengangguk padanya. Semua orang turun dan menggunakan kuda sebagai perlindungan. Pertempuran Jarak Dekat Memang, mereka tidak salah mendengar perintah Hua Feng. Perintah Hua Feng adalah untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, bukan untuk terbang ke udara. Zhou Wei Qing ingin melatih batalion tanpa tanding, tetapi hanya melatih serangan jarak jauh mereka masih jauh dari cukup. Lagi pula, begitu musuh membiasakan diri dengan batalion tanpa tanding, mereka pasti akan memiliki cara untuk melawan serangan jarak jauh mereka, dan pertempuran jarak dekat tidak dapat dihindari. Hanya melalui pertempuran nyata yang terus-menerus, para prajurit ini dapat sepenuhnya menguasai teknik pertempuran jarak dekat yang telah mereka latih, dan baru setelah itu mereka dapat meningkatkan kemampuan tempur batalion tanpa tanding secara keseluruhan. Bab 483 Para prajurit kompi utama pertama dengan cepat menarik kuda perang mereka, melompat turun satu per satu. Mereka menarik kuda mereka ke samping untuk memblokir panah dari resimen Cavalier Unicorn, pada saat yang sama membalas dengan busur konsolidasi mereka. Meskipun mereka enggan berpisah dengan kuda perang mereka, ini adalah medan perang, bukan tempat latihan. Pemorbanan tidak bisa dihindari, dan melindungi hidup mereka sendiri adalah yang paling penting. Melihat musuh turun dan membalas, Champora sangat gembira. Lagi pula, mereka hanya 500 orang, dan mereka hanya mampu menangani begitu banyak kerusakan pada resimennya dengan busur dan anak panah mereka. Mari kita lihat di mana mereka bisa lari sekarang. Resimen Cavalier Unicorn juga merupakan veteran dari banyak pertempuran, tetapi mereka belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Tanpa membutuhkan perintah Champora, saat mereka terus menembak, resimen Cavalier Unicorn dengan cepat membentuk pengepungan di sekitar kompi utama batalion tanpa tandingan, melancarkan serangan yang kuat. Dengan muatan yang kuat dari binatang Unicorn, ditambah dengan tombak sepanjang 3 meter di tangan Unicorn Bisman, bahkan Master Permata Fisik 3 Permata akan merasa sulit untuk memblokir muatan seperti itu. Ini juga alasan mengapa Hua Feng memerintahkan kuda-kuda itu untuk digunakan sebagai tameng. Dengan kuda perang menghalangi mereka, kecepatan resimen Cavalier Unicorn secara alami dibatasi. Lebih penting lagi, dengan perisai seperti itu, lebih mudah bagi prajurit batalion tanpa tanding untuk bergerak. Cobalah untuk menghemat energi surgawi Anda. Hua Feng berteriak keras. Tanpa membutuhkan Hua Feng untuk mengatakan apapun, para prajurit batalion tanpa tanding memahami arti di balik kata-katanya. Alasan mengapa mereka berani bertarung dalam pertempuran jarak dekat adalah karena mereka masih memiliki kemampuan untuk terbang, dan dapat meninggalkan medan perang kapan saja. Jika mereka menggunakan terlalu banyak energi surgawi dalam pertempuran, dan tidak dapat terbang, bukankah itu akan menjadi sebuah tragedi? Senjata kompi utama pertama batalion tanpa tanding semuanya adalah San Madao. Omong-omong, itu agak menggelikan. San Madao di tangan mereka adalah peralatan yang mereka curi dari resimen serigala cepat. San Madao ini memang berguna di medan perang, panjangnya lebih dari 4 chi, dengan gagang lebih dari 1 chi, dan bisa dipegang dengan kedua tangan. Bagian belakang bilahnya lebar dan tebal, dan bilahnya tidak terlalu tajam. Namun, karena bobotnya yang besar, jika bilahnya mengarah ke sudut yang tepat, ia bahkan bisa memotong kepala kuda. Selanjutnya, San Madao ini saat ini berada di tangan Master Permata Fisik. Bahkan untuk Master Permata Fisik yang atribut permata fisiknya adalah Agility atau Koordinasi, setelah tubuh mereka dipelihara oleh energi surgawi, mereka akan jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tanpa bantuan energi surgawi, dalam hal kekuatan dan kecakapan bertarung, mereka tidak akan takut dengan prajurit kavaleri unikon ini. 500 orang dari batalion tanpa tanding membentuk formasi melingkar, seperti landak besar. Semua bilah mereka diarahkan keluar, dengan dua pria dalam satu kelompok, saling berkoordinasi. Dalam sekejap mata, mereka bentrok dengan kavaleri unikon. Kali ini, Zhou Weiking telah membawa semua kapten dan wakil kapten dari berbagai brigad, serta semua kapten peleton. Saat ini, mereka semua menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang sangat kuat. Orang-orang ini tersebar di antara pasukan, seperti titik pivot dari formasi melingkar. Dengan rata-rata tingkat kultivasi permata fisik enam permata mereka ke atas, selama mereka memasukkan energi surgawi mereka ke dalam pertempuran, itu tidak akan mempengaruhi pelarian mereka. Ada sekitar empat puluh dari mereka secara total, dan dengan tambahan tujuh pemanah dewa dari batalion busur langit di tengah, terus-menerus menembakkan panah, meskipun mereka dikelilingi oleh resimen unikon, mereka tampaknya tidak dirugikan. Resimen kavaleri unikon hanya menyerang sebentar sebelum semua prajurit kavaleri unikon marah. Terlalu tak tahu malu, manusia ini terlalu tak tahu malu. Itulah satu-satunya pemikiran di benak para prajurit kavaleri unikon. Setelah kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat, para prajurit kavaleri unikon terbiasa menyerang dan menyerang musuh mereka. Dengan keterampilan tombak mereka, di mata mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memusnahkan kelima ratus orang itu. Namun, ketika mereka benar-benar mulai berkelahi, mereka menyadari betapa sulitnya menghadapi orang-orang ini. Hal yang paling tidak tahu malu tentang kompi utama pertama batalion tanpa tanding adalah bahwa mereka bahkan tidak repot-repot bertahan. Mengandalkan kuda perang mereka untuk memblokir gerak maju tentara kavaleri unikon, tentara kavaleri unikon bahkan tidak repot-repot menghindar ketika mereka menusuk mereka dengan tombak mereka, paling banyak membalikkan tubuh mereka ke samping untuk menghindari serangan. Ketika tombak menghantam armor paduan titanium, mereka hanya meninggalkan beberapa percikan api, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Mereka yang mampu meninggalkan beberapa tanda sudah menjadi yang terkuat di antara resimen kavaleri unikon. Karena tidak perlu bertahan atau menghindar, serangan mereka secara alami tidak terkendali dan tidak terkendali. Jika kau menikamku, aku akan menggunakan pedangku untuk memotong kaki unikonmu. Meskipun unikon juga dianggap sebagai binatang surgawi tingkat rendah, pertahanannya jauh lebih lemah daripada kuda setan hantu. Dengan kuku mereka dipotong, apa yang bisa mereka lakukan? Prajurit kavaleri itu jatuh ke tanah, dan sebelum dia bisa bangun, kepalanya dipenggal oleh pedang. Zan Madao besar itu tampak seperti akan menukar nyawa demi nyawa. Itu tidak perlu mempertahankan diri karena menebas seperti sedang memotong kubis. Lebih jauh lagi, hal yang paling menyebalkan bagi para prajurit kavaleri unikon adalah kompi utama batalion tanpa tandingan pertama masih berputar seperti penggiling daging. Suatu saat mereka menghadapi prajurit batalion tanpa tanding biasa, dan saat berikutnya mereka menghadapi master permata fisik tingkat pemimpin kompi utama yang kuat. Situasi pertempuran jarak dekat tidak jauh lebih baik daripada serangan jarak jauh, dan pada saat itu, resimen kavaleri unikon dihancurkan menjadi kekacauan berdarah, korban mereka meningkat dengan cepat. Bukan berarti kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding lebih kuat daripada suku gagak emas dan berserker dalam hal pertempuran jarak dekat. Meskipun mereka semua adalah master permata fisik, dalam hal kekuatan fisik, mereka tidak bisa dibandingkan dengan dua suku yang kuat itu. Namun, Zhou Weiking tidak menyisihkan biaya untuk memperlengkapi mereka, dan prajurit batalion tanpa tanding dapat dikatakan bersenjata lengkap, seolah-olah mereka adalah kaleng besi yang tidak dapat dikunyah. Dengan keunggulan absolut dalam hal perlengkapan dan fisik dari master permata fisik, resimen kavaleri unikon berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan demikian, resimen kavaleri unikon mulai mengubah taktik mereka, meluncurkan serangan meluncur kavaleri unikon mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghindari kuda perang di depan mereka, memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kavaleri mereka. Namun, rasa tidak tahu malu dan tidak tahu malu dari batalion tanpa tanding sekali lagi membuat marah resimen kavaleri unikon. Resimen kavaleri unikon meluncur melewati kuda perang batalion tanpa tanding, tetapi tentara batalion tanpa tanding juga dengan cepat berjongkok, mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Pertahanan fisik resimen kavaleri unikon tidak buruk, tapi perut mereka tidak sebaik itu. Hampir setiap resimen kavaleri unikon yang meluncur ke dalam formasi lingkaran bertemu dengan nasib diiris perutnya. Luo Kedi berdiri di tengah formasi lingkaran, bersama dengan pemanah dewa lainnya dari batalion busur langit, terus menerus menembakkan panah ke prajurit resimen kavaleri unikon yang telah kehilangan tunggangannya. Pada saat yang sama, dia mengutuk dengan ekspresi penuh kebencian di wajahnya, tidak tahu malu, ini terlalu tidak tahu malu. Menggunakan sabar pengangkat yin. Bajingan tua, menurut anda otak anda terbuat dari apa? Bagaimana anda bisa memikirkan langkah tak tahu malu seperti itu? Mu'en meliriknya, wajahnya penuh senyum. Apa, sabar pengangkat yin, tombak penusuk dada, selama itu efektif, itu adalah langkah yang bagus. Apa yang tidak tahu malu? Bukankah tidak tahu malu membiarkan musuh membunuhmu? Jika anda mau, silakan dan mati. Big Bro ini tidak akan menghentikanmu. Memang, gerakan tak tahu malu, yin lifting sabar, ini secara alami adalah ide mu'en. Tentu saja, sabar pengangkat yin ini tidak hanya digunakan dalam formasi lingkaran ini, dan ada banyak kegunaan praktis lainnya juga. Namun, saat ini, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Meskipun kepala instruktur batalion tanpa tanding adalah Sangguan Feier, dalam beberapa bulan terakhir, dia sibuk membantu para prajurit membangkitkan permata surgawi mereka. Karena itu, ada orang lain yang membantunya mengajari mereka beberapa teknik pertarungan jarak dekat. Teknik pertempuran jarak dekat Sangguan Feier tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi di medan perang, banyak teknik yang lebih praktis jauh lebih sederhana. Sabar pengangkat yin ini sebenarnya adalah ide mu'en, dan ketika dia mengajari mereka gerakan sederhana namun sangat efektif ini, dia dengan sungguh-sungguh memberi tahu para prajurit batalion tanpa tanding di dunia ini, teknik yang lebih tak tahu malu dan tercelah, semakin efektif. Ini, selama itu berhasil, itu tidak memalukan, tetapi fleksibel, itu adalah pengalaman tempur yang sebenarnya. Entah orang lain mati, atau Anda mati. Latar belakang seperti apa yang dimiliki para prajurit batalion tanpa tanding ini? Mereka adalah bajingan atau bajingan, dan penerimaan mereka terhadap gerakan tak tahu malu mu'en jauh lebih cepat daripada orang biasa. Itu juga bagaimana taktik, kelompok yin lifting sabre, ini muncul. Namun, sabar pengangkat yin ini masih membutuhkan koordinasi dari tujuh batalion pemanah busur langit untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun para prajurit kavaleri unikon yang meluncur ke dalam formasi lingkaran telah kehilangan tunggangannya, mereka masih bisa bertarung. Jika mereka menyerang dari dalam dan luar, situasinya tidak akan baik. Pada titik ini, tujuh pemanah dewa dari batalion tanpa tanding juga melepaskan kekuatan penuh mereka, memungkinkan para prajurit batalion tanpa tanding untuk melihat kekuatan penuh mereka untuk pertama kalinya. Dengan dentingan tali busur mereka, setidaknya lima anak panah ditembakkan, masing-masing diarahkan kesasaran yang berbeda. Banyak prajurit kavaleri unikon yang jatuh dari kavaleri unikon mereka, bahkan sebelum mereka bisa berdiri, hidup mereka telah meninggalkan mereka. Bisman juga manusia, mereka menghargai tunggangan mereka lebih dari hidup mereka sendiri. Meskipun kavaleri unikon tahu bahwa jika sejumlah besar bisman meluncur ke tengah formasi lingkaran, maka tujuh pemanah yang kuat di inti formasi tidak akan mampu menangani mereka semua, unikon mereka pasti akan melakukannya. Mati jika itu terjadi. Pada saat ragu-ragu itu, para prajurit batalion tanpa tanding terjebak dalam baku tembak. Dalam sekejap, baju besi paduan titanium dari prajurit batalion tanpa tanding dipenuhi goresan dan bekas luka, sementara di sisi lain, musuh mereka membayar harganya dengan nyawa mereka. Ada lebih dari 6.000 prajurit kavaleri unikon yang mengelilingi mereka, tetapi jumlah mereka terus berkurang. Di bawah perintah Champora, prajurit kavaleri unikon tidak lagi meluncur dalam serangan mereka, melainkan menggunakan panjang tombak mereka untuk menyebar ke formasi mereka, menikam kuda perang sampai mati sebelum melanjutkan serangan mereka. Hanya dengan cara ini mereka berhasil menstabilkan situasi. Sementara mereka terjebak dalam kebuntuan, di sisi lain, Zhou Weiking memamerkan kekuatannya. Formasi pedang prajurit kavaleri serigala memang memberi Zhou Weiking sedikit masalah. Gagang pedang mereka diikat dengan rantai tipis panjang, dan setelah setiap serangan pedang, pedang itu akan ditarik ke belakang. Dengan cara ini, formasi pedang dapat digunakan dalam siklus tanpa akhir. Bab 484 Pada titik ini, selain Lintiano yang berada dalam kondisi pertahanan penuh, bahkan Sangguan Feier pun sedikit bingung. Kalian berdua mundur, menjauhlah dariku. Lebih dari seratus yard. Zhou Weiking berkata kepada Sangguan Feier dan Lintiano, yang bergerak mendekatinya, berencana untuk bergabung. Pada titik ini, Sangguan Feier mulai sedikit marah. Dikelilingi oleh begitu banyak formasi pedang, dia mengalami kesulitan berurusan dengan mereka. Lagi pula, peralatan konsolidasi tingkat dewa mereka tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Meskipun pedang biasa tidak akan menjadi masalah jika mereka mendarat di tubuh mereka, pedang yang dicampur dengan keterampilan senyap terlalu menyebalkan. Bagaimanapun, Sangguan Feier adalah seorang gadis, dan bahkan jika itu hanya goresan di tubuhnya, dia tidak akan mau menerimanya. Karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang, menggunakan bila angin di kakinya untuk membunuh musuhnya. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Lintiano dengan cepat bergerak ke sisi Sangguan Feier, perisai set majelis di tangannya berayun, membantu Sangguan Feier memblokir sebagian besar serangan pedang. Suara dentang terdengar tanpa henti, tetapi tekanan pada Sangguan Feier sangat berkurang, dan dengan bantuan Lintiano, keduanya dengan cepat mundur. Tepat pada saat itu, pihak Zhou Weiking berubah. Zhou Weiking, yang telah melarikan diri untuk hidupnya, dan menderita beberapa luka dari serangan diam-diam Bahtes, tiba-tiba mengangkat palu wajah menangis di tangannya. Saat berikutnya, lapisan cahaya abu-abu muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Semua pedang yang jatuh saat bersentuhan dengan cahaya abu-abu langsung dibelokkan. Selanjutnya, pedang benar-benar mulai menimbulkan korosi, dan pedang dengan cepat larut di bawah korosi yang kuat. Berdiri di tengah perisai cahaya abu-abu, mata Zhou Weiking menyipit. Alasan mengapa dia menyimpan kuda setan hantu bertanduknya adalah karena dia takut keterampilannya akan melukainya. Setelah dikelilingi oleh begitu banyak musuh, dengan semakin banyak pasukan kavaleri serigala berkumpul, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Perisai cahaya abu-abu disebut World of the Demon God, dan itu adalah skill yang dibangunkan oleh Zhou Weiking dari atribut iblisnya setelah dia berkultivasi ke permata kelima, sama seperti Dark Demon God Lightning. World of the Evil God bukanlah skill kombinasi. Itu adalah skill atribut jahat murni. Namun, di dalam bangsal dewa jahat, energi jahat tampaknya memiliki cara kerja khusus. Itu bisa melahap semua aura jahat dan kebencian di udara. Saat digunakan di medan perang, bisa dikatakan seperti ikan di air. Kebencian para prajurit yang mati mengalir ke penghalang cahaya abu-abu seperti sungai yang mengalir ke laut, membuat pertahanan kuat bangsal dewa jahat semakin kuat. Bahkan Zan Madao milik Bahtes tidak dapat menembus lapisan pertahanan ini. Ketika Zhou Weiking mengetahui bahwa dia telah membangkitkan keterampilan pertahanan yang begitu murni, dia hanya ingin menangis. Sebagai seseorang yang sangat takut mati, dia akhirnya bisa mendapatkan skill yang selalu dia impikan. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya dia saat itu. Ini juga salah satu alasan utama mengapa dia berani membawa sangguan Feier dan yang lainnya ke wilayah musuh. Untuk menerobos What of the Evil God ini, tanpa peralatan konsolidasi tier dewa, bahkan tujuh atau delapan Jewelet Heavenly Bedmaster tidak akan mampu melakukannya. Saat dia mengangkat palu legendaris ganda tinggi-tinggi di udara dan melepaskan What of the Evil God, sesosok cahaya hitam pekat muncul di atas palu. Sosok cahaya perlahan menyebar, berwujud manusia, namun dengan tiga pasang sayap di punggungnya. Sulit dilihat dengan jelas, tapi bentuk dasarnya masih bisa dikenali. Kenam sayap hitam menyebar perlahan, dan aura tebal yang menindas terpancar darinya, membuat siapapun sulit bernapas. Indera Serigala perang jauh lebih tajam daripada prajurit manusia Serigala, dan mereka langsung merasakan bahaya dan mencoba mundur secepat mungkin. Namun, di tengah formasi pedang Zanmadao, para prajurit Serigala berada dalam formasi yang rapat. Bagaimana mereka bisa mundur dengan mudah? Apa, apa itu? Bahtes juga terkejut. Dia berada di batas luar formasi, dan dia tidak ragu untuk mundur. Lagi pula, dia telah mendengar dari kakak laki-lakinya bahwa ketika Zoe King menggunakan Dark Demon God Lightning untuk menyergapnya, hal pertama yang muncul adalah sesosok cahaya. Di belakang enam sosok cahaya bersayap hitam, warna ungu tua muncul, dan aura yang menindas semakin kuat. Pada saat itu, seolah-olah bahkan matahari di langit tidak begitu menyilaukan lagi. Pada akhirnya, kegelapan pekat masih menyelimuti dunia. Saat enam sayap mengepak ke bawah, lingkaran cahaya hitam ungu menyebar dari Zoe King, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh area dalam radius 100 yard. Awalnya, dengan tingkat kultivasi lima permata Zoe King, ketika dia menggunakan skill ini, seharusnya hanya mencakup radius 50 yard. Namun, dengan dorongan dari palu legendaris ganda, itu benar-benar meluas hingga radius 100 yard. Dorongan palu legendaris ganda biasanya bukan dalam hal kekuatan serangan, tetapi dalam hal area atau waktu. Misalnya, jika itu adalah belenggu angin, efeknya akan berlipat ganda. Lagi pula, Zoe King hanyalah seorang guru Bet Surgawi berpermata lima. Tentu saja, peningkatan kekuatan juga berpengaruh pada konsumsi energi langitnya. Meskipun palu legendaris ganda tidak banyak meningkatkan konsumsinya, itu masih lebih banyak daripada menggunakan keterampilan dasar lainnya. Saat cahaya hitam ungu menyala, para prajurit serigala merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun cahaya ungu tua telah menyala, sepertinya tidak menyebabkan kerusakan pada mereka. Bahkan Bahtes, yang mundur dengan kecepatan tinggi, mulai ketika dia melihat bahwa tentara serigala itu baik-baik saja. Lagi pula, keterampilan ini berbeda dari apa yang dijelaskan oleh kakak laki-lakinya. Mungkinkah itu hanya tombak perak yang terlihat bagus di permukaan tetapi tidak berguna? Apakah itu benar-benar hanya untuk menakut-nakuti mereka? Detik berikutnya, jawabannya terungkap. Tanpa sepengetahuan Nian, tanah dalam radius 100 meter telah berubah menjadi ungu tua. Segera setelah itu, gelembung ungu tua raksasa muncul dari tanah seperti air mendidih. Seluruh area telah berubah menjadi dunia ungu tua. Ceritan kesakitan terdengar satu demi satu, dan semua prajurit serigala yang diselimuti oleh gelembung ungu tua benar-benar meleleh menjadi air hitam dan menghilang, seolah-olah mereka semua telah ditelan. Pada saat yang sama, gelembung terus tumbuh semakin besar, menelan segalanya. Semua ini tampaknya tidak terjadi dengan sangat cepat, tetapi hanya bisa digambarkan sebagai tirani. Kekuatan destruktif yang begitu mengerikan, bahkan beberapa master manik surgawi tingkat rendah pun tidak terhindar. Gelembung ungu tua juga memiliki kekuatan isap yang kuat, dan bahkan tidak mungkin untuk mengendalikan tentara manusia serigala untuk melompat atau menghindar. Tidak peduli daging atau tulang, semuanya terkorosi oleh gelembung ungu tua. Aura kebencian yang tebal menyebabkan World of the Demon God di sekitar Zoe King menjadi setidaknya dua kali lipat lebih tebal. Sebenarnya, bahkan dia sendiri tidak menyangka skill ini begitu menakutkan. Ini juga merupakan skill yang disimpan Zoe King dari Heavenly Beast Stage Heavenly Beast tingkat atas di Heavenly Bad Island. Binatang surgawi itu juga merupakan binatang surgawi atribut kegelapan terkuat yang disediakan istana penyimpanan keterampilan untuk publik. Sama seperti keterampilan yang disimpan dari wanita naga iblis, itu juga memiliki gambar keterampilan surgawi, menunjukkan bahwa itu dekat dengan panggung dewa surgawi. Long Sia pernah memberitahu Zoe King bahwa meskipun keterampilan ini juga memiliki gambar keterampilan surgawi, mereka tidak benar-benar berada di panggung dewa surgawi. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa gambar keterampilan surgawi panggung dewa surgawi sangat jelas, dan itu bahkan akan berubah saat keterampilan digunakan. Namun, bahkan jika keterampilan yang digunakan Zoe King ini tidak benar-benar berada di panggung dewa surgawi, kekuatannya masih menakutkan. Sebelumnya, alasan mengapa Zoe King memilih untuk menyimpan keterampilan ini pada keterampilan permata keempatnya adalah karena efek area efeknya. Nama skillnya adalah Hell's Angel. Ini adalah pertama kalinya Zoe King menggunakannya, dan dia tidak mengira kekuatannya begitu menakutkan. Di dalam area, tidak ada yang bisa menahannya, dan setiap kali gelembung pecah, banyak nyawa akan hilang. Cahaya ungu tua itu memang seperti neraka. Ada pun gambar malaikat neraka di atas kepala Zoe King, warnanya semakin tebal, dan Zoe King dapat dengan jelas merasakan bahwa energi surgawinya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keterampilan malaikat neraka dapat digunakan terus-menerus, dan saat Zoe King bergerak, area efeknya akan berubah. Dengan kata lain, saat Zoe King mengambil langkah maju, skill juga akan bergerak maju. Tentu saja, prasyaratnya adalah terus-menerus menguras energi langitnya. Setelah beberapa saat terkejut, Zoe King tidak ragu untuk mengaktifkan tornado strike lainnya. Seketika, sekelompok besar prajurit kavaleri serigala diselimuti skill. Namun, segera setelah gelembung dilepaskan sekali lagi, Zoe King segera mencabut skillnya. Dalam waktu sesingkat itu, energi surgawi lima permata miliknya telah terkuras lebih dari 60%. Dari saat skill dibentuk hingga dia menariknya kembali, itu hanya 3 detik. Sayang sekali, Zoe King menghela nafas dalam hati. Kalau saja dia mulai bergerak saat keterampilan malaikat neraka diaktifkan, dia akan mampu memberikan lebih banyak kerusakan. Lagi pula, dia belum cukup sering menggunakan skill ini. Keterampilan malaikat neraka adalah salah satu dari sedikit keterampilan langka yang belum melalui pelatihan tempering 3000. Sebagai area of effect skill, itu tidak memerlukan banyak kontrol, dan kekuatan skill ini terlalu besar. Zoe King tidak mungkin menggunakannya untuk merusak semua yang ada di sekitarnya, bukan? Sejak Zoe King mulai berkultivasi, ini adalah skill atribut kegelapan pertama yang dia gunakan, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, karena fakta bahwa dia berada di tengah medan perang, dia masih menahan diri. Hanya dengan satu ledakan keterampilan dan serbuan tiba-tiba, setidaknya 300 prajurit kavaleri serigala dan serigala perang mereka telah menghilang dari muka bumi, tanpa meninggalkan jejak. Lagipula, Bismen masih manusia, dan mereka juga bisa merasakan ketakutan. Ketika mereka melihat pemandangan mengerikan yang berada di luar pemahaman mereka, hati mereka akan dipenuhi rasa takut, dan mereka akan berpencar ke segala arah dengan panik, bahkan tidak peduli jika mereka menabrak teman mereka. Di mata mereka, Zoe King bukan lagi manusia, melainkan iblis. Bab 485 Ketika dia telah memilih keterampilan Malaikat Neraka, Zoe King hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, dan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan ofensifnya di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat area efek skill, itu tidak bisa dibandingkan dengan skill target tunggal pada level yang sama. Namun, dalam situasi seperti itu, area efek skill jauh lebih berguna. Satu Hells Angel langsung menembus formasi pedang prajurit kavaleri serigala, menyebabkan banyak korban. Melihat keterampilan Malaikat Neraka Hitam keungguan menghilang, gambar bercahaya lain muncul di atas kepala Zoe King. Kali ini, warnanya merah keungguan, dan sosok wanita naga iblis, yang bahkan lebih kuat dari Malaikat Neraka, muncul begitu saja. Tanpa membutuhkan perintah apapun, prajurit kavaleri serigala tersebar dengan liar ke segala arah. Siapa yang tahu apa skill selanjutnya? Sangguan Feier dan Lin Tianou dengan cepat mengejar Zoe King, dan Zoe King memimpin mereka melewati barisan musuh dengan gambar wanita naga iblis di atas kepalanya, langsung menuju garis pertahanan gagak emas dan suku berserker. Bagaimana prajurit kavaleri serigala tahu bahwa kedua kalinya Zoe King menggunakan gambar di atas kepalanya, itu hanya untuk menakut-nakuti mereka. Segel peredam naga sangat kuat, tapi tidak berguna melawan tentara biasa. Hanya Master Heavenly Bat yang takut dengan skill seperti itu, dan gertakan itu jauh lebih efektif dari yang mereka duga. Menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, mereka dengan cepat mencapai garis pertahanan dari dua suku-suku Kiang. Ketika bala bantuan batalion tanpa tanding telah tiba, gagak emas dan suku berserker sudah merasakannya. Terutama karena resimen kavaleri unikon berpisah untuk memblokir batalion tanpa tanding, tekanan pada mereka telah sangat berkurang. Sebelumnya, mereka juga telah dengan jelas melihat keterampilan malaikat neraka hitam keunguan. Saat prajurit kavaleri serigala berpencar, para prajurit dari kedua suku menghela nafas lega. Sekarang, mereka telah dikepung dan diserang selama hampir dua jam. Meskipun mereka berhasil menimbulkan kavaleri unikon, kedua suku juga terluka parah. Mereka tidak memiliki senjata atau perlengkapan yang memadai, dan tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisik mereka, mereka tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari pasukan kavaleri, dan beberapa dari mereka sudah terluka parah. Jika bukan karena batalion tanpa tanding yang tiba tepat waktu, tidak lama kemudian garis pertahanan mereka akan runtuh. Pada saat itu, kedua suku terancam musnah. Saat dia mendekat, Zhou Wei Qing dapat melihat bahwa anggota suku gagak emas dan suku berserker semuanya dipenuhi luka. Sangat mudah untuk mengetahui perbedaan antara kedua suku tersebut. Suku gagak emas memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki, sedangkan suku berserker memiliki laki-laki dan perempuan. Hampir semua laki-laki bertelanjang dada, dengan segala macam senjata di tangan mereka. Mereka semua memiliki luka di tubuh mereka, dan di depan garis pertahanan mereka, ada sejumlah besar mayat dari dua resimen kavaleri kekaisaran Wanshu. Terlalu kuat. Zhou Wei Qing berpikir bahwa dia bisa dianggap ini, dia tidak cukup. Pada pandangan pertama, dia tidak dapat menemukan satu pun prajurit yang tingginya lebih pendek dari dua meter. Kebanyakan dari mereka sangat kuat sehingga mereka tidak terlihat seperti manusia. Beberapa dari mereka setinggi gunung. Tingginya sekitar 2,5 meter, dan bahu lebar mereka setebal tembok kota. Bos. Suara bersemangat makun terdengar, perisai peralatan konsolidasi di tangannya saat dia menyerang ke depan, menerkam Zhou Wei Qing dan memberinya pelukan beruang. Saat ini, seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan memandang Zhou Wei Qing, seolah-olah dia telah melihat kerabatnya sendiri. Sejak mereka tiba dan dikepung, mata makun dan krow menjadi merah. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan tatapan aneh dari anggota suku mereka. Mereka adalah orang-orang yang membawa suku mereka ke sini, tetapi begitu mereka tiba, mereka dihadapkan pada musuh yang begitu kuat. Apalagi dimusnahkan, bahkan jika anggota suku mereka mati, mereka akan menjadi pendosa dari seluruh suku mereka. Zhou Wei Qing dipeluk oleh makun, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh kakaknya gemetaran. Dia begitu kuat dan berotot, tapi sekarang dia benar-benar memberi Zhou Wei Qing rasa kelemahan yang kuat, jelas menguras semua kekuatannya. Saudaraku yang baik, jangan khawatir. Bala bantuan kami telah tiba, dan aku pasti akan membawa anggota suku mu dengan selamat keperkemahan kami. Sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan, dan suara tegas Zhou Wei Qing membuat makun percaya diri. Pada titik ini, karena skill menakutkan Zhou Wei Qing, para prajurit kavaleri serigala telah mundur di bawah komando bahtes, mengatur ulang diri mereka dalam formasi baru. Ini juga memberi kesempatan langkah bagi suku gagak emas dan berserker untuk beristirahat. Dua sosok besar melangkah keluar dari kerumunan, gagak, seluruh tubuhnya bermandikan darah, kapak legendaris di tangannya saat dia memimpin mereka ke depan. Zhou Wei Qing melepaskan pelukan makun dan berjalan ke depan untuk menyambut mereka. Berjalan bersama Crow adalah seorang pria dan seorang wanita. Adapun pria itu, Zhou Wei Qing harus mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh wajahnya. Pria ini mungkin setidaknya satu meter lebih tinggi dari dirinya. Itu adalah pikiran pertama yang muncul di benak Zhou Wei Qing. Melihat penampilannya, dia memiliki kemiripan dengan makun. Di masing-masing tangannya, dia memegang palu perang besar, jauh lebih besar dari palu legendaris Zhou Wei Qing. Dadanya yang lebar dan berotot ditutupi dengan banyak bekas luka halus, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, jelas bahwa sebagian besar darah adalah milik musuh. Adapun wanita itu, dia bahkan lebih tinggi dari gagak, dengan rambut pendek dan sepasang kapak perang beroda raksasa di tangannya. Ketika mereka berdua berjalan bersama, itu benar-benar pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bos, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah ayah saya, pemimpin suku dari suku berserker kami. Makun buru-buru berkata, Zhou Wei Qing maju beberapa langkah, mengulurkan tangannya ke arah pria paruh bayah itu. Ayah Makun meletakkan dua palu perang besar di satu tangan, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Zhou Wei Qing. Namaku Malong. Suaranya tebal dan nyaring, dipenuhi dentang logam. Hanya beberapa kata sederhana, tapi itu membuat telinga Zhou Wei Qing berdenging. Paman Ma, apa kabar? Kami terlambat, kami benar-benar minta maaf. Kami tidak menyangka bahwa tentara Kekaisaran Wanshu tiba-tiba akan menyerang saat ini. Zhou Wei Qing berkata dengan nada meminta maaf. Tangan Zhou Wei Qing tidak kecil, tetapi ketika dipegang oleh tangan besar Malong, seolah-olah itu benar-benar diselimuti oleh tangannya. Zhou Wei Qing merasakan kekuatan besar melewati tangannya, tapi ekspresinya tidak berubah. Demikian pula, dia juga mengerahkan kekuatan di tangannya, tetapi dia tidak membalas, hanya mempertahankan tangannya sendiri untuk mencegah kekuatan Malong menyerang. Kekuatan di tangan Malong terus meningkat, dan dia menatap Zhou Wei Qing dengan tatapan membara, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajah Malong. Dia merasa seolah-olah tangan Zhou Wei Qing seperti batu yang paling keras, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, kekuatan Zhou Wei Qing akan terus meningkat. Dia sudah menggunakan 70% dari kekuatannya, tapi melihat ekspresi Zhou Wei Qing, dia masih memiliki senyum tulus di wajahnya, dan tidak ada perubahan sama sekali. Bagus, tidak heran bajingan kecil Makun sangat memujimu. Kekuatan itu tidak buruk. Malong melepaskan tangannya, mengangguk setuju pada Zhou Wei Qing. Biarkan aku mencoba juga. Prajurit wanita parubaya yang berjalan bersama gagak langsung menyerahkan kapak perang di tangannya kepada gagak, mengambil langkah besar ke depan untuk berdiri di depan Zhou Wei Qing. Dia bahkan lebih lugas, tidak menyembunyikan fakta bahwa dia ingin menguji Zhou Wei Qing. Krow buru-buru berkata, Wei Qing, ini ibuku. Prajurit wanita parubaya bahkan lebih terus terang, dan dia berkata, nama saya Hong Yu, Anda bisa memanggil saya Bibi Hong Yu. Krow berkata bahwa kekuatanmu lebih kuat dari miliknya, dan dia ingin aku mengujimu. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya yang besar, yang tidak jauh lebih kecil dari tangan Malong, ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, tolong bimbing aku Bibi. Saat dia mengatakan itu, dia juga mengulurkan tangannya sendiri. Mereka bersaing murni dalam hal kekuatan fisik, dan dengan demikian, tak satu pun dari mereka melepaskan permata surgawi mereka. Hong Yu berbeda dari Malong, dan begitu tangan mereka tergenggam, Zhou Wei Qing langsung merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar ke arahnya. Wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak berani menunda, dengan cepat memusatkan perhatiannya untuk menghadapinya. Kekuatan luar biasa di tulang mereka meledak, dan kulit di telapak tangan mereka menjadi hijau dan putih karena penggunaan kekuatan yang berlebihan. Baiklah, baiklah, Hong Yu, apa menurutmu kamu lebih kuat dariku? Malong berkata dengan putus asa, mengangkat palu di tangan kirinya dan mengetuk kedua telapak tangan mereka. Zhou Wei Qing dan pemimpin suku gagak emas Hong Yu melepaskan tangan mereka pada saat bersamaan. Hong Yu melirik Malong dan berkata, apa? Anda tidak yakin? Dalam hal kekuatan, Anda tidak bisa dibandingkan dengan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan transformasi berserk Anda, mari berkompetisi murni dalam kekuatan. Dapatkah engkau melakukannya? Malong berkata dengan marah, jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menurunkan berat badanmu menjadi orang normal? Hati Zhou Wei Qing hanya bisa berkedut. Dari kelihatannya, kedua tetua ini tidak memiliki hubungan yang serasi. Di samping, Crow terkikik dan berkata, Wei Qing, jangan pedulikan mereka. Ibuku dan paman ma biasa bertengkar. Mereka sebenarnya adalah teman yang sangat baik. Malong melirik Crow dan berkata dengan putus asa, tahun itu, jika bukan karena ayahmu mencuri cintaku, kamu tidak akan menjadi menantu perempuanku, tetapi putriku. Hong Yu berkata dengan putus asa, omong kosong, apakah menurutmu aku, ibumu, akan menyukaimu? Berhenti bermimpi. Hati-hati, saya akan memberitahu kakak ipar apa yang anda katakan. Yang mengejutkan Zhou Wei Qing, berserker yang begitu kuat dan kuat seperti Malong, setelah mendengar kata-kata Hong Yu, dia benar-benar berbalik untuk melihat sesama anggota sukunya dengan rasa bersalah, dan suaranya menjadi lebih lembut saat dia berkata, Hef, siapa yang tahu mengapa kamu begitu bodoh? Kamu begitu besar, namun kamu menyukai pria kecil seperti itu. Hong Yu berkata dengan marah, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu menyebutkan suamiku lagi, apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu? Zhou Wei Qing tidak punya pilihan selain angkat bicara. Situasinya masih belum pasti, dan siapa yang tahu jika kekaisaran Wanshu akan mengirim lebih banyak pasukan. Pemimpin suku, kita belum keluar dari bahaya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Malong mengerutkan alisnya dan berkata, prajurit kavaleri serigala itu memiliki setidaknya tujuh atau delapan batalion pasukan, bagaimana kita bisa pergi. Zhou Wei Qing berkata, kalian berdua melindungi anggota suku mu saat mereka mundur, aku akan membawa orang-orangku untuk melindungi mereka. Anak buahmu, Malong dan Hong Yu sama-sama penasaran, dan mereka mau tidak mau melihat ke kejauhan. Tidak peduli mereka atau resimen kavaleri serigala, ketika mereka melihat ke arah resimen unikon di kejauhan, yang bisa mereka lihat hanyalah resimen unikon yang mengelilingi tentara batalion tanpa tanding. Bab 486 Mereka semua telah mengalami serbuan tentara kavaleri unikon sebelumnya, dan dibandingkan dengan tentara kavaleri serigala, tentara kavaleri unikon adalah ancaman yang jauh lebih besar. Tidak peduli prajurit suku gagak emas atau prajurit suku berserker, sebagian besar luka di tubuh mereka berasal dari prajurit kavaleri unikon. Jika bukan karena fakta bahwa pasukan kavaleri unikon mundur lebih awal, mungkin garis pertahanan mereka akan runtuh. Karena mereka telah dikepung dan diserang dari semua sisi, mereka tidak dapat melihat berapa banyak bala bantuan yang datang. Namun, pada saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah pengepungan tentara kavaleri unikon. Dari ukuran pengepungan, terlihat jelas tidak banyak bala bantuan. Bahkan mereka sendiri tidak akan bisa lolos dari nasib musnah, bagaimana mungkin mereka bisa menutupi retret kita. Zhou Weiking secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh kedua pemimpin suku, dan dia menoleh kesangguan Feier, memberinya tatapan penuh arti. Sangguan Feier menganggup, lalu mengeluarkan tanduk dari cincin tata ruangnya dan meniupnya. Bunyi klakson itu rendah, tetapi penuh dengan daya tembus. Di dataran, itu menyebar jauh dan luas. Malong dan Hong Yu segera menyaksikan pemandangan magis dengan mulut ternganga. Di kejauhan, di mana pasukan kavaleri unikon telah mengepung mereka, beberapa ratus sosok benar-benar melayang ke udara, membubung ke langit. Kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding, angkatan udara tanpa tandingan, akhirnya naik ke langit. Sayap konsolidasi mereka mengepak di udara, dan dalam sekejap, mereka berada beberapa ratus meter di udara. Dalam kebuntuan, prajurit kavaleri unikon kurang dari 60% dari kekuatan asli mereka. Busur konsolidasi mereka, pertempuran jarak dekat, dan pertempuran sebelumnya dengan dua suku yang kuat telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Segera setelah angkatan udara tanpa tanding naik ke udara, mereka melemparkan tombak, menggunakan tombak berat di punggung mereka untuk menghancurkan jalur berdarah melalui formasi kavaleri unikon. Tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit yang tidak memiliki sayap konsolidasi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Mereka semua memiliki kuda setan hantu di sisi mereka, dan dengan kecepatan dan pertahanan mereka, mereka dapat keluar dari pengepungan tentara kavaleri unikon. Pada saat yang sama, putaran kedua lempar tombak juga selesai. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meski tidak setiap tombak bisa membunuh musuh, dua putaran lemparan telah menyebabkan setidaknya enam ratus korban jiwa kavaleri unikon. Champora tidak pernah membayangkan bahwa pergantian peristiwa seperti itu akan terjadi. Meskipun pihaknya telah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil, tunggangan prajurit batalion tanpa tanding hampir semuanya telah ditusuk sampai mati. Di matanya, itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Meski korbannya banyak, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melanjutkan. Kalau tidak, jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, panah tajam mereka pasti akan menyebabkan lebih banyak korban. Tapi siapa sangka musuh ini tiba-tiba terbang? Mundur. Champora memberi perintah untuk mundur dengan kecepatan penuh tanpa ragu-ragu. Tentara Kekaisaran Wanshu memang kuat, tetapi mereka berbeda dari tentara manusia yang memiliki sistem komando terpadu. Pasukan Kekaisaran Wanshu berasal dari suku yang berbeda, dan mereka bisa dikatakan sebagai elit dari suku masing-masing. Jika pasukan suku manapun terlalu kecil, mereka tidak akan dapat mempertahankan posisi semula, dan itu dapat menyebabkan jatuhnya seluruh suku. Dengan demikian, meskipun Pasukan Kekaisaran Wanshu sangat kuat, mereka pandai bertarung secara langsung, bahkan jika mereka berada di atas angin. Namun, begitu korban mereka terlalu tinggi, mereka tidak akan bertempur sampai mati. Bukan karena mereka pengecut, tapi karena mereka ingin mempertahankan status suku mereka. Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing dan yang lainnya bertemu dengan resimen Serigala Cepat, itu sama saja. Kali ini sama untuk resimen Unikon. Melihat kerugian mereka begitu tinggi, dan musuh mereka bahkan terbang ke udara, peluang kemenangan sangat tipis. Agar tidak menderita kerugian lagi, apalagi yang bisa dilakukan Champora. Dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur, meninggalkan medan perang sebelum yang lainnya. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi kerugian yang akan dibawa oleh pemanah lapis baja aneh ini kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu tulang yang begitu keras untuk dikunyah dalam perang dengan Kekaisaran Songtian. Seperti kata pepatah, tentara yang kalah seperti tanah longsor. Melihat resimen Unikon mundur, Bahtes tidak ragu, memberikan perintah untuk mundur juga. Dari sudut pandangnya sendiri, Bahtes agak takut. Dia tidak mau mengikuti jejak kakaknya. Zhou Wei Qing telah menunjukkan keterampilan yang begitu kuat, dan dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan pemuda ini. Selain itu, meskipun Bahtes terlihat seperti orang yang terus terang, dia memiliki rencananya sendiri. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Zhou Wei Qing sudah berada pada tingkat kultivasi lima permata, dan saudaranya mengatakan bahwa musuh yang mereka temui hanya pada tingkat kultivasi empat permata. Karena dia begitu yakin bahwa dia telah bertemu dengan orang yang sama dengan kakaknya, itu berarti musuh jauh lebih kuat. Selain itu, tingkat kultivasinya sendiri lebih rendah dari kakaknya, dan jika mereka benar-benar bertemu langsung, dia tidak akan bersenang-senang. Alasan lainnya adalah bahwa tujuan utama pasukan Kekaisaran Wanshu dalam menyerang adalah untuk menjarah, bukan untuk memusnahkan musuh mereka. Lagi pula, tujuan utama mereka bukanlah untuk menyerang, tetapi untuk menjarah sumber daya untuk memastikan anggota suku mereka dapat bertahan hidup di musim dingin. Bahkan jika mereka bisa membunuh semua orang di depan mereka, lalu kenapa? Terlalu banyak kerugian tidak akan sepadan, dan sumber daya itu bahkan tidak akan cukup untuk menopang prajurit mereka sendiri. Sebelumnya, Bahtes ragu-ragu. Lagi pula, dia telah memimpin pasukan dengan Champora. Namun, sekarang Champora memimpin mundur, dia punya alasan untuk melakukan hal yang sama. Segera, dia memerintahkan tentara kavaleri serigala untuk bergabung dengan tentara kavaleri unikon Champora, dan mereka berlari ke arah utara. Tentu saja, Zhou Weiking dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kedua pemimpin resimen Kekaisaran Wanshu. Namun, dari situasi saat ini, di mata Malong dan Hongyu, seolah-olah 500 pasukan udara kompi pertama batalion tanpa tanding telah terbang ke langit, dan setelah dua putaran serangan, resimen unikon dan serigala gila telah melarikan diri. Seperti anjing liar, pemandangan seperti itu menyebabkan mereka terkejut. Saat kedua resimen mundur, barulah Malong dan Hongyu menyadari bahwa ada begitu banyak mayat yang tersisa di dataran. Yang paling mencolok dari semuanya adalah binatang unikon yang telah kehilangan tuannya. Mereka belum dibawa pergi, karena mereka hanya berada di bawah kendali tuan mereka. Selain unikon bis yang telah mati di medan perang, sebenarnya ada 2 hingga 3 ribu dari mereka yang tertinggal. Binatang bersayap yang terbang itu. Mungkinkah mereka manusia burung? Semuanya memiliki sayap. Pada saat itu, kedua pemimpin suku bahkan salah paham, berpikir bahwa Zhou Wei King telah membawa pasukan Bisman. Ayo mundur, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Zhou Wei King melihat ke arah 2 resimen Bisman yang terbang menjauh, dan sebuah cahaya bijaksana melintas di matanya. Setelah beberapa pertempuran terakhir dengan Bisman, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gaya bertarung tentara Bisman. Ini adalah perbatasan utara, dan siapa yang tahu jika akan ada musuh kuat yang muncul. Lagi pula, Zhou Wei King hanya membawa 500 orang bersamanya. Meskipun perusahaan utama pertama adalah semua master permata fisik dengan tingkat kultivasi yang baik, mereka tidak akan dapat bertahan lama di udara. Jika tidak, Zhou Wei King tidak perlu menemukan kuda, malah membawanya dengan terbang. Yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, setidaknya 100 Li kembali untuk bertemu dengan sisap rajurit batalion tanpa tanding. Malong dan Hong Yu tidak berani menunda, dan mereka dengan cepat memerintahkan suku mereka untuk menyebar, menarik perbekalan mereka dan mundur menuju kam barat laut. Kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding mendarat kembali di tanah, mengikuti di belakang untuk membuka bagian belakang. Zhou Wei King membawa sangguan Feier dan Lin Tianao di belakang grup. Saat mereka mundur, mereka mengawasi ke utara. Tepat pada saat itu, suara rendah dan tebal yang dipenuhi dengan semangat juang yang kuat terdengar dari kejauhan. Zhou Wei King Itu hanya tiga kata singkat, tetapi Zhou Wei King terkejut menemukan bahwa suara itu mendekati mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Jauh di utara, ke arah di mana dua resimen bisman mundur, tiga sosok menyerbu ke arah mereka seperti kilat. Sangat kuat, wajah sangguan Feier berubah. Dari kecepatan ketiga sosok itu, dia bisa mengetahui seberapa kuat mereka. Zhou Wei King menarik kuda iblis hantu bertanduk tunggal miliknya, berkata kepada Hua Feng, Tuan Hua Feng, Anda memimpin sisanya untuk melindungi suku gagak emas dan berserker saat mereka mundur. Mereka sepertinya menuju ke arahku, setelah kami memblokir mereka, kami akan mengejarmu. Mereka telah melalui banyak hal untuk menyelamatkan kedua suku, dan memastikan keselamatan mereka adalah hal yang paling penting. Saat tentara mundur dengan cepat, Zhou Wei King menghentikan Lin Tianao dan sangguan Feier, menunggu ketiga sosok itu mendekat. Sekarang tingkat kultifasinya telah mencapai tahap lima permata, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia juga tidak tahu bagaimana mereka mengetahui namanya, dia yakin bahwa meskipun dia tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya dia dapat melarikan diri. Lagi pula, dia masih memiliki kaisar perak, kacang merah kecil, bersamanya. Selain itu, di perbatasan utara ini, mereka tidak akan selalu sial untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, bukan? Namun, penilaian seseorang tidak selalu benar, dan kemungkinan kecil bukanlah hal yang mustahil. Saat ketiga sosok itu semakin dekat, ekspresi Zhou Wei King dan sangguan Feier berubah. Dalam hal tingkat kultivasi, mungkin Lintiano sedikit lebih kuat dari Zhou Wei King, tetapi dalam hal penilaian dan penilaian, dia sedikit lebih lemah. Tiga sosok yang menyerbu ke arah mereka sangat cepat, hampir secepat kilat. Zhou Wei King tahu bahwa bahkan dengan kekuatan ledakan kaki kanan iblisnya, dia tidak akan mampu mencapai kecepatan seperti itu. Apa artinya itu? Itu berarti tingkat kultivasi mereka pasti di atas miliknya. Selain itu, dia juga memperhatikan detail lainnya. Mereka bertiga maju begitu cepat, tapi tidak ada suara dari mereka yang menerobos udara. Itu berarti bahwa kendali mereka atas energi surgawi mereka telah mencapai tingkat di mana mereka dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka, menggunakan energi surgawi mereka untuk menembus hambatan udara dan meningkatkan kecepatan mereka. Menggunakan metode seperti itu untuk meningkatkan kecepatan seseorang sangatlah boros, dan hanya ketika generasi energi surgawi seseorang mampu mengimbangi tingkat pengeluaran seseorang barulah menggunakan metode seperti itu. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, seseorang setidaknya harus berada pada tingkat kultivasi delapan permata. Tiga pembangkit tenaga delapan permata di tingkat budidaya delapan permata. Kekuatan besar seperti itu pasti akan memiliki status tinggi di pasukan Kekaisaran Wanshu. Meskipun Kekaisaran Wanshu tidak memiliki legion, mereka masih diorganisir dalam resimen. Agar pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul, mungkinkah mereka ada di sini khusus untuknya? Bab 487 Rasa waspada yang kuat muncul di hati Zhou Wei King. Sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi, kecepatan mereka terlalu cepat. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah sayap konsolidasi sangguan V-R untuk terbang. Namun, mereka sudah sangat dekat, dan Zhou Wei King ingin tahu bagaimana mereka mengetahui tentang mereka. Saat dia berjaga-jaga, dia juga menatap sangguan V-R dengan penuh arti. Jika mereka hanya pembangkit tenaga delapan permata biasa, mereka mungkin tidak begitu takut. Lagi pula, Zhou Wei King dan sangguan V-R sama-sama memiliki perangkat legendaris, dan dengan pertahanan kuat Lin Tianou, bahkan tiga lawan tiga belum tentu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka bertiga berhenti sekitar belasan yard dari Zhou Wei King dan sangguan V-R. Zhou Wei King sedang menilai mereka ketika dia mendengar sangguan V-R berseru, pangeran singa. Zhou Wei King tidak menyangka bahwa sangguan V-R akan benar-benar mengenal mereka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dari ketiganya, jelas bahwa yang di tengah adalah pemimpinnya. Dia tinggi, sekitar setengah kepala lebih tinggi dari Zhou Wei King, dengan kepala penuh rambut merah kemasan yang bergelombang dan terurai di belakang kepalanya. Wajahnya tampan dan tegas, terutama matanya, menatap Zhou Wei King dengan tatapan tajam, memberikan rasa penindasan yang kuat. Mengenakan jubah emas muda, dia tampak lebih agung. Pangeran singa. Memang, itu adalah pangeran singa Gu Yingbing. Di samping Gu Yingbing ada dua pria tua, terlihat berusia sekitar 60 tahun. Mereka juga tinggi dan berotot, dengan kepala penuh rambut merah. Mereka juga mengenakan jubah emas muda, tetapi perbedaan terbesar antara mereka dan Gu Yingbing adalah rambut mereka tidak memiliki warna emas. Ini juga alasan mengapa pangeran singa tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Ekspresi sangguan Feier sangat jelek. Tentu saja, dia tahu siapa pangeran singa Gu Yingbing. Tiga tahun lalu, dia dan sangguan Sueier telah mengikuti ayah dan paman mereka ke KTT pertempuran lima tanah suci, dan mereka telah melihatnya. Jika sangguan Sueier adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda istana hamparan surga, maka Gu Yingbing ini akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda lima tanah suci agung. Tiga tahun yang lalu, dia telah mencapai puncak dari tahap tujuh permata, dan dapat dibayangkan bahwa dia telah menembus tahap delapan permata sekarang. Pangeran singa bukan hanya murid teratas dari gunung salju surgawi, tetapi dia juga pewaris masa depan keluarga kerajaan Kekaisaran Wanshu, garis keturunan singa roh bumi surgawi ilahi. Tidak peduli apakah dia berhasil naik tahta atau tidak, dia masih eksis di atas semua yang lain di seluruh Kekaisaran Wanshu. Pangeran singa tiba-tiba muncul di sini, dan sepertinya dialah yang meneriakan nama Zhou Wei King. Mungkinkah dia datang untuk membalaskan dendam kedua divisi? Namun, gunung salju surgawi dibatasi oleh lima tanah suci agung. Mereka seharusnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Karena dia tidak tahu mengapa Gu Yingbing akan muncul di sini, Sangguan Feier berkata dengan dingin, murid pertama penguasa Gunung Salju Surgawi, penerus Kekaisaran Wanshu di masa depan, benar-benar menyusup ke perbatasan Kekaisaran Zongtian kita. Bukankah itu berarti bahwa Gunung Salju Surgawi mengingkari kata-kata mereka, dan bergabung dalam perang antara dua kerajaan kita? Sangguan Feier sangat cerdas, dan kata-katanya sangat efektif. Dia tidak hanya mengungkapkan identitas pihak lain kepada Zhou Wei King, dia juga menggunakan kata-katanya untuk mengejek pangeran singa. Sejak Gu Yingbing tiba di sini, pandangannya tertuju pada Zhou Wei King. Kali ini, alasan mengapa Kekaisaran Wanshu mengirimkan begitu banyak pasukan ke Angkatan Darat Barat Laut adalah karena kedatangannya. Dia datang khusus untuk mencari Zhou Wei King. Namun, tentara barat laut berjumlah ratusan ribu, dan tidak mudah menemukannya sendirian. Karena itu, pangeran singa membawa dua pengikutnya untuk menunggu di perbatasan. Sebelumnya, ketika dia tiba-tiba menerima berita dari garis depan bahwa dua resimen pelopor telah bertemu dengan musuh yang kuat, dia langsung memikirkan waktu ketika Zhou Wei King memimpin anak buahnya untuk menyergap resimen serigala cepat di perbatasan. Karena itu, dia segera bergegas. Sebelumnya, dari kejauhan, dia sudah merasakan kehadiran heavenly skill image. Dalam hal persepsi, sebagai penerus dari garis keturunan singa roh bumi surgawi ilahi, dia memiliki indera binatang buas. Selanjutnya, dalam arti tertentu, harimau roh surgawi ilahi dan singa roh bumi ilahi surgawi adalah binatang surgawi terkuat. Dengan demikian, indera mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Aura gambar keterampilan surgawi telah mengkonfirmasi kecurigaan Gu Yingbing, dan itulah sebabnya dia memanggil lebih awal. Nama Zhou Wei King adalah sesuatu yang dia dengar dari Tianer. Setelah Raja Serigala membawa Tianer ke gunung salju surgawi untuk memulihkan diri, Gu Yingbing dan Tianer telah melalui serangkaian peristiwa. Namun, dia masih datang ke perbatasan utara untuk memutuskan semua hubungan dengan Zhou Wei King. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia akan dapat menemukan manusia yang telah mencuri tunangannya begitu cepat. Melihat Zhou Wei King, mata pangeran singa menyemburkan api. Dia sudah melihatnya dalam ingatan butler, dan tentu saja dia tidak salah. Hanya ketika dia mendengar suara sangguan Feier, dia akhirnya menyadari kehadirannya. Kamu adalah sangguan dari istana hamparan surga. Suara pangeran singa itu kental, dipenuhi dengan amarah yang tertahan. Saya sangguan Feier. Pangeran singa berkata dengan dingin, kamu bertanya mengapa aku di sini, bagaimana denganmu? Jika saya tidak salah menebak, Anda telah bergabung dalam perang antara dua kerajaan kita. Namun, saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Hari ini, saya di sini untuk mencarinya, dan itu adalah dendam pribadi. Zhou Wei King mengerutkan alisnya dan berkata, dendam pribadi. Kurasa aku tidak mengenalmu, kan? Dia juga penasaran di dalam hatinya. Dengan perkenalan sangguan Feier, bagaimana mungkin dia tidak mengerti betapa kuatnya pangeran singa ini. Tiba-tiba, jantung Zhou Wei King berdetak kencang, dan wajahnya berubah. Dia sudah menebak alasan mengapa pangeran singa mencarinya. Kamu tidak mengenalku, tapi kamu seharusnya mengenal Tianer, kan? Saya tunangan Tianer. Gu Yingbing berkata dengan gigi terkatuk. Dia benar-benar menyukai Tianer. Dari segi usia, dia lebih dari 10 tahun lebih tua dari Tianer, dan dapat dikatakan bahwa dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Dia selalu menunggunya, dan pernikahan mereka tidak murni karena alasan politik. Kalau tidak, setelah mengetahui bahwa Tianer telah kehilangan keperawanannya, dia bisa saja menolak pernikahan tersebut, dan pada saat yang sama mendapatkan banyak keuntungan dari gurunya. Namun, dia tidak melakukannya, malah bersikeras menikahi Tianer. Itu bukan untuk memenangkan hati Sue Aotian, tetapi karena dia benar-benar mencintainya. Pada saat ini, melihat pria yang telah mencuri hati dan tubuh Tianer, bagaimana mungkin dia tidak membencinya. Kali ini, Zhou Weiking akhirnya mengerti. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pangeran singa menemukannya, dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur dalam masalah ini. Apakah Tianer baik-baik saja? Menghadapi saingan cintanya yang matanya menyemburkan api, hati Zhou Weiking saat ini dipenuhi dengan kerinduan yang kuat untuk Tianer, dan tanpa sadar dia menanyakan pertanyaan itu. Gu Yingbing berkata dengan dingin, apa hakmu untuk bertanya pada Tianer apakah dia baik-baik saja? Kamu pikir kamu siapa? Tatapan Zhou Weiking juga menjadi dingin, dan kedua pria itu hanya saling menatap, seperti dua banteng yang memperebutkan pasangan. Bau mesiu di aura mereka semakin kental, seolah-olah perkelahian akan pecah. Lin Tianou tanpa sadar mengambil langkah lebih dekat ke Zhou Weiking. Saat dia semakin dekat, dia secara alami bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari Gu Yingbing. Saya menantang Anda untuk berkelahi. Jika Anda laki-laki, majulah. Saat dia mengatakan itu, gema energi surgawi yang tebal dan keras meledak dari tubuh Gu Yingbing, dan cahaya merah kemasan keluar dari tubuhnya, langsung mengelilinginya. Delapan permata fisik Ichijade yang mewakili kekuatan muncul di sekitar pergelangan tangan kanan Gu Yingbing, dan dia mengarahkan jarinya ke arah Zhou Weiking, tatapan tajam di matanya seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Xiaopang, tidak, Sangguan Feier berkata dengan cemas. Secara alami, dia tahu bahwa masalah antara Zhou Weiking dan Gu Yingbing adalah karena seorang wanita. Dia pernah melihat Tianer sebelumnya. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk cemburu. Dia sangat jelas tentang kekuatan Gu Yingbing, dan bahkan Zhang Lingtian dan saudara perempuannya sendiri Sangguan Suer bukanlah tandingan Pangeran Singa ini, apalagi Zhou Weiking. Lagi pula, Pangeran Singa bukanlah guru Bet Surgawi delapan permata biasa. Zhou Weiking menoleh untuk melihat Sangguan Feier, berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tantangan yang tidak bisa saya tolak. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke Gu Yingbing dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong. Pertarungan ini dimulai karena Tianer, dan di antara kedua pria itu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan mereka untuk melampiaskan permusuhan yang intens di antara mereka. Keduanya tidak sabar untuk saling membunuh. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak sekuat lawannya, Zhou Weiking tidak bisa mundur. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki hak untuk mencintai Tianer. Memang benar Zhou Weiking takut mati, tetapi dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan, dia tidak akan pernah mundur. Di tulangnya, selalu ada gairah yang membara. Gu Yingbing melambaikan tangannya ke belakang, dan kedua lelaki tua yang datang bersamanya perlahan mundur, menciptakan ruang bagi mereka. Sangguan Feier ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pandangan dari Lin Tianou, yang sudah melangkah mundur. Meskipun Sangguan Feier sangat tidak rela, tapi pada saat ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Saat dia mengutuk Zhou Weiking dengan marah di dalam hatinya, playboy itu, dia juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia diam-diam membuat persiapan, jika pangeran singa ingin membunuh Zhou Weiking, dia akan dapat membantunya. Empat lainnya sudah melangkah mundur, hanya menyisakan Zhou Weiking dan Gu Yingbing yang saling berhadapan. Mereka saling menatap tanpa mundur, mata mereka tajam dan sengit. Ini adalah pertarungan antara saingan cinta, dan tidak ada jalan untuk kembali. Yang pertama menyerang adalah Zhou Weiking. Tingkat kultivasinya tidak setinggi lawannya, dan dia tidak bisa membiarkan pangeran singa menaikkan auranya ke puncaknya. Jika itu terjadi, dia akan dengan mudah dikalahkan dalam satu pukulan. Dengan raungan rendah, tubuh Zhou Weiking melesat ke depan seperti anak panah, tubuhnya di udara menyelesaikan serangkaian transformasi. Tanpa ragu, dia melepaskan keadaan perubahan iblis. Tanpa dukungan dari negara perubahan iblis, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat yang sama, gambar keterampilan surgawi dari wanita naga iblis juga muncul di atas kepalanya. Segel peredam naga jelas merupakan kunci kemenangannya. Pada saat yang sama Zhou Weiking pindah, Gu Yingbing juga pindah. Dengan teriakan nyaring, rambut merah kemasannya berkibar tanpa angin, dan cahaya merah kemasan keluar dari tubuhnya. Dia menyerang ke depan dengan tiba-tiba, sebuah tinju menyerang ke arah dada Zhou Weiking tanpa gerakan mewah. Bab 488 Jangan meremehkan pukulan sederhana seperti itu. Ketika Gu Yingbing meninju, Zhou Weiking merasa seolah-olah udara di depannya runtuh, seolah-olah kekuatan hisap yang kuat memaksanya untuk menghadapi pukulan itu secara langsung. Selain itu, perasaan tertekan oleh udara di sekitarnya sangat tidak nyaman. Kecuali dia menggunakan skill bling, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dari pukulan yang sepertinya menghancurkan udara itu sendiri. Zhou Weiking tidak bisa mundur. Pertama-tama, energi surgawi murni dan kekuatan fisik lawannya adalah keahliannya, dan sebagai seorang pria, menghadapi tantangan dari saingan cinta, dia tidak bisa mundur dari pukulan pertama. Kalau tidak, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara psikologis. Pada saat pertama, Zhou Weiking menyerah untuk mengembunkan segel peredam naga, karena hal itu akan membuatnya terganggu dan tidak dapat sepenuhnya fokus pada serangan pangeran singa. Setelah negara perubahan iblis selesai, tangan Zhou Weiking telah berubah menjadi cakar harimau yang tebal, dan tinjunya hampir dua kali lebih besar dari sebelumnya. Membawa kekuatan ledakan dari seluruh tubuhnya, dia bertemu kepalan tangan Guying Bing. Dua saingan cinta, dua pria, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, bentrok. Asteris Bang Asteris. Raungan keras terdengar seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia. Tinju kedua pria itu bertabrakan tanpa gerakan mewah. Beberapa orang yang menyaksikan pertarungan dari jauh memiliki ilusi bahwa udara di sekitar mereka untuk sementara hancur di tengah tabrakan mereka. Guying Bing dipaksa mundur dua langkah sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya, tangan kanannya benar-benar mati rasa. Situasi Zhou Weiking jauh lebih buruk darinya. Dia bisa dengan jelas mendengar tulang di tangan kanannya berderit. Meskipun dia tidak mematahkan tulang apapun, seluruh tangan kanannya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan gelombang energi surgawi yang kejam melonjak ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di negara perubahan iblis dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali, pukulan ini saja sudah cukup untuk membunuh Guying Bing. Saat tubuh Zhou Weiking terlempar ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru di dalam hatinya, pukulan yang sangat kuat. Zhou Weiking dikirim terbang kembali lebih dari selusin meter, hampir kembali ke posisi semula. Baru kemudian dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Kakinya meninggalkan parit yang dalam di tanah. Mata Guying Bing sedikit menyipit. Zhou Weiking merasa bahwa dia kuat, dan dia juga terkejut dengan kekuatan Zhou Weiking. Dia tidak menyangka bahwa bocah kecil berpermata lima benar-benar dapat mengandalkan dorongan dari negara perubahan iblis untuk menerima pukulan kekuatan penuhnya. Dan dari kelihatannya, lengan kanannya sepertinya tidak mengalami banyak kerusakan. Sebenarnya, dengan perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka berdua, pukulan Guying Bing seharusnya bisa menghancurkan seluruh lengan Zhou Weiking. Namun, Zhou Weiking mewarisi garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan, dan tulangnya jauh lebih kuat daripada tulang orang biasa, dan itulah sebabnya dia tidak terluka parah. Dalam hal penggunaan energi surgawi dan kekuatan, Guying Bing jelas tidak lebih lemah dari Zhou Weiking. Jika Zhou Weiking juga memiliki tingkat energi surgawi yang sama dengannya, dalam hal kekuatan murni, dia pasti akan berada di atas angin. Namun, perbedaan energi surgawi di antara mereka berdua terlalu besar. Guying Bing tidak segera mengejar, malah menunggu Zhou Weiking mendapatkan kembali pijakannya sebelum mengangkat tangannya dan membengkokkan jari ke arah Zhou Weiking, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dalam keadaan perubahan iblis, Zhou Weiking tidak bertindak gegabuh hanya karena provokasi lawannya, persepsi es dinginnya memungkinkan dia untuk mempertahankan keadaan tenang dan mantapnya. Sekali lagi, dia melepaskan segel peredam naga miliknya, dan gambar ilusi dari wanita naga iblis muncul di udara. Kekuatan tinju murni Guying Bing sudah sangat menakutkan, jika dia menambahkan peralatan dan keterampilan konsolidasinya, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan. Mata Guying Bing dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, dalam hal peralatan konsolidasi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan istana hamparan surga. Dalam hal keterampilan tersimpan, siapa yang bisa menandingi gunung salju surgawi kita? Kabut merah kemasan mulai mengembun di atas kepalanya. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa itu adalah seekor singa dengan bulu berwarna merah kemasan. Cahaya merah kemasan di sekitar Guying Bing tumbuh semakin murni, dan dengan mengangkat tangan kanannya, singa merah kemasan di atas kepalanya benar-benar menyerang citra ilusi wanita naga iblis yang telah dilepaskan Zhou Wei King. Dia benar-benar bisa memerintahkan gambar ilusi keterampilan surgawi untuk menyerang. Zhou Wei King terkejut. Singa merah kemasan itu terlalu cepat, dan tidak ada cara baginya untuk mengelak. Saat berbenturan dengan citra ilusi dari wanita naga iblis, pemandangan aneh terjadi. Zhou Wei King tidak merasakan serangan apapun padanya, tetapi wanita naga iblis menghilang begitu saja. Lebih jauh lagi, di atribu T-Wheel miliknya, skill ilusori image dari demonic dragon lady telah meredup, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk memanggilnya, dia tidak dapat menggunakannya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei King menghadapi situasi seperti itu, dan dia tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan pangeran singa kepadanya. Secara alami, pangeran singa dapat melihat keterkejutan di matanya, dan dia berkata dengan nada menghina, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu tentang bentrokan gambar ilusi keterampilan. Sampah kultifator nakal sepertimu berani mencemari kemurnian Tianer. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Tian dalam dirimu. Zhou Wei King berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang Tianer lihat dalam diriku, tapi yang bisa aku yakini adalah dia mencintaiku, dan bukan kamu, yang disebut tunangannya. Hatinya hanya bisa menjadi milikku selamanya. Bajingan, pangeran singa sangat marah. Apa yang dikatakan Zhou Wei King adalah kebenaran, dan itulah yang paling menyakitinya. Meskipun Tianer telah setuju untuk menjadi istrinya sebelum dia meninggalkan Gunung Salju Surgawi untuk mencari Zhou Wei King, dia tahu bahwa hati Tianer tidak bersamanya. Dalam kilatan cahaya merah kemasan, pangeran singa menerkam ke arah Zhou Wei King dengan kecepatan yang mengejutkan. Segel peredam naga tidak dapat digunakan di bawah negasi mutlak, tetapi bagaimana Zhou Wei King bisa mengaku kalah dalam pertarungan ini. Dua sinar cahaya emas gelap menyala, dan telapak roh raksasa Yin yang muncul di tangannya. Asteris peng asteris suara teredam terdengar saat pangeran singa benar-benar menggunakan energi langitnya yang kuat untuk menghancurkan dua lapisan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa dengan paksa. Sekali lagi, dia meninju ke arah dada Zhou Wei King. Sebelumnya, dia sudah dirugikan dalam bentrokan langsung, dan sekarang mereka berada dalam pertarungan nyata, Zhou Wei King secara alami tidak akan membuat pilihan seperti itu. Kalau tidak, bukankah itu mencari kematiannya sendiri? Menekan dengan kedua tangan, telapak roh raksasa Yin yang mendorong ke arah tinju pangeran singa. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Wei King tiba-tiba terasa lebih ringan, dan cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya. Itu adalah energi surgawi atribut angin miliknya. Asteris puff asteris suara lembut terdengar, dan tubuh Zhou Wei King terbang mundur. Pada saat yang sama, dia mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya, telapak tangan raksasa Yin yang membentuk segel tangan yang aneh. Ukulan pangeran singa telah membuat Zhou Wei King terbang, tapi kali ini, dia tidak berada di atas angin, karena Zhou Wei King telah menggunakan momentum untuk mundur. Selain itu, pada saat yang sama, Gu Yingbing dapat dengan jelas merasakan kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangan peralatan konsolidasi tier dewa lawannya sebenarnya menyedot sebagian dari energi surgawinya. Gu Yingbing meremehkan Zhou Wei King sedikit berkurang, dan dia mengangkat kedua tangannya. Dalam kilatan cahaya emas gelap, peralatan konsolidasi tingkat dewa muncul di telapak tangannya. Itu adalah tongkat yang panjang, panjangnya sekitar 4 meter. Tongkat tebal itu memiliki ukiran naga di atasnya, dan di atasnya ada kepala naga besar. Tanpa perlu mengujinya, orang dapat mengetahui bahwa tongkat kepala naga ini sangat berat. Lagi pula, atribut permata fisik Gu Yingbing juga merupakan atribut kekuatan. Dengan tongkat kepala naga di tangan, Gu Yingbing mengarahkannya ke depan, mengejar tubuh Zhou Wei King. Namun, saat dia hendak maju, tiba-tiba, tubuhnya bergerak ke samping dengan tiba-tiba. Tongkat panjang itu tidak berubah arah, tetapi seluruh tubuhnya terlempar dua kali ke kanan, beberapa cim lenceng. Tepat di tempat Gu Yingbing menyerang ke depan, cahaya perak terang menyala dan menghilang. Meskipun hanya muncul sesaat, gema energi surgawi yang kuat yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan destruktifnya yang mengerikan. Sebelumnya, jika Gu Yingbing telah menyerang ke depan sesuai dengan lintasan aslinya, itu akan menjadi tenggorokannya yang menabrak cahaya perak terang itu. Despatial Ren adalah salah satu gerakan khas Zhou Wei King, dan dia sudah menguasainya secara ekstrim. Sayangnya, pembelahan tata ruang yang datang tanpa peringatan ini sebenarnya telah dihindari oleh pangeran singa. Indra yang sangat kuat. Hati Zhou Wei King dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia secara tidak sadar menggunakan skill bling, karena dia tidak dapat menghindari tongkat kepala naga saat menggunakan Despatial Ren. Dalam sekejap, Zhou Wei King sudah lebih dari 10 yard jauhnya. Dari awal pertarungannya dengan Gu Yingbing sampai sekarang, dia telah kehilangan semua inisiatif, dan rasanya dia memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Tanpa sepengetahuannya, Gu Yingbing juga terkejut. Zhou Wei King hanya berada di tahap 5 permata, tapi tidak peduli dalam hal kekuatan atau kontrol dari pembelahan tata ruang, itu jauh melampaui tahap 5 permata. Apakah bajingan ini benar-benar hanya seorang kultifator nakal dan bukan dari salah satu Great Saint Lens? Meskipun keduanya memiliki pemikiran yang berbeda di benak mereka, pertarungan masih berlanjut. Kaki Gu Yingbing menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola api saat dia menyerang Zhou Wei King. Staff kepala naganya tampaknya tidak memiliki keterampilan khusus, hanya gerakan maju yang sederhana, dan mata kepala naga itu bersinar dengan cahaya emas, seolah-olah itu bisa melepaskan keterampilan yang kuat kapan saja. Dari awal pertarungan sampai sekarang, Gu Yingbing hanya menggunakan peralatan konsolidasi tunggal ini, dan tidak menggunakan skill tunggal. Zhou Wei King telah berlatih dengan Long Xia untuk beberapa waktu sekarang, dan wawasannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia tahu bahwa Gu Yingbing tidak meremehkannya dengan melakukan ini, tetapi karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dia hanya akan menggunakan keterampilannya saat dia membutuhkannya, dan tidak akan menyanyiakan energi langitnya tanpa alasan. Adapun Zhou Wei King, dia telah dipaksa untuk menggunakan beberapa keterampilan. Sebuah cahaya terang melintas di mata Zhou Wei King, dan dia memiliki ide di benaknya. Apakah Anda tidak ingin menyimpannya? Baiklah, saya akan melepaskan semuanya, dan membuat Anda lengah. Dalam hal taktik pertempuran, Zhou Wei King selalu memiliki penilaian yang jelas. Melihat bahwa staf kepala naga hendak menghubunginya, tiba-tiba, dua lampu emas gelap berturut-turut menyala. Bab 489 Di area dada Zhou Wei King, cermin pelindung hati melingkar dengan kepala naga tercetak di atasnya muncul. Dalam kilatan cahaya kemasan gelap, cermin pelindung hati melingkar berputar dengan cahaya, memanjang ke atas ke samping. Dua strip logam emas gelap selebar tiga jari terhubung bersama, dan pauldron di bahu Zhou Wei King muncul, terhubung dengan telapak roh raksasa Yin yang miliknya. Cermin pelindung hati juga muncul di punggungnya, bagian depan dan belakang terhubung, cermin pelindung jantung pusat bersinar terang, tato naga berkedip-kedip di dalamnya. Segera setelah cermin pelindung hati muncul, aura unik keluar dari tubuh Zhou Wei King. Pada saat itu, seolah-olah dia telah berubah menjadi titan kuno, seluruh auranya berubah. Telapak tangan roh raksasa Yin yang dan cermin pelindung hati dihubungkan oleh strip logam tipis, dan cahaya emas gelap tampak hidup, langsung mengisi kembali kekuatannya. Di negara perubahan iblis, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan kekuatannya sendiri meningkat secara eksplosif. Setelah menerobos ke tingkat kultifasi lima permata, Zhou Wei King tidak ragu-ragu untuk mengkonsolidasikan gulungan keempat dari set legendaris, Head Ground No Handle, yang telah dia bawa turun dari pulau Manik Surgawi, meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin. Secara alami, dia tidak akan menunda. Karena Longsia memiliki perangkat legendaris, benci langit tanpa pegangan, dia sangat akrab dengan perangkat legendaris, benci tanah tanpa pegangan, dan dia dengan cepat menjelaskan kepada Zhou Wei King bagaimana cermin pelindung hati bekerja. Cermin pelindung hati ini disebut sumber energi, dan merupakan komponen inti dari perangkat legendaris, Head Ground No Handle. Itu tidak memiliki keterampilan atau keterampilan tambahan, dan yang dimilikinya hanyalah menghubungkan ke peralatan lain, dan murni meningkatkan kekuatan seseorang. Semakin banyak komponen yang dimiliki Zhou Wei King di perangkat legendarisnya, semakin besar peningkatan kekuatannya. Pada saat yang sama, itu juga sangat berguna untuk melindungi organ dalam Zhou Wei King. Adapun berapa banyak peningkatan kekuatan, bahkan Longsia tidak bisa memastikannya. Bersamaan dengan sumber energi, palu legendaris ganda muncul. Melihat lawannya menyerang ke arahnya, Zhou Wei King mengayunkan palu wajah menangis di tangan kanannya ke atas, berteriak keras, buka. Asteris boom asteris. Apa yang membuat empat penonton tercengang adalah bahwa Zhou Wei King, yang selama ini dirugikan, benar-benar meledak dengan kekuatan mengerikan yang tidak dapat mereka percayai. Dengan dorongan dari telapak tangan roh raksasa Yin Yang dan sumber kekuatan, serta keadaan perubahan iblis Zhou Wei King, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Set legendaris, Head Ground No Handle, adalah set legendaris terkuat di dunia. Bagaimana bisa begitu sederhana? Longsia telah memberitahu Zhou Wei King bahwa jika dia bisa melengkapi seluruh set, bahkan jika basis kultivasinya tidak berada di tingkat dewa surgawi, kekuatannya akan melampaui dewa gunung tingkat dewa surgawi. Amplifikasi sumber kekuatan terlalu menakutkan. Kekuatan absolut Zhou Wei King langsung mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan sumber kekuatan ini, Set Head Ground No Handle, akhirnya bisa menampilkan kekuatannya. Ketika tongkat kepala naga bertabrakan dengan palu yang menangis, Gu Ying Bing merasakan kekuatan besar meledak dari tongkat kepala naganya, dan tongkat kepala naganya yang tebal terangkat tak terkendali, kekuatan besar itu bahkan mengangkatnya dari tanah. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah pikiran pertama Gu Ying Bing. Detik berikutnya, Zhou Wei King telah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang ke depan seperti sambaran petir, menggunakan tornado strike. Pada saat kritis ini, Zhou Wei King tidak mampu lagi menggunakan seni manipulasi enam keahlian tertinggi. Lagi pula, seni manipulasi enam keterampilan utama tidak se-efektif semua keterampilan yang sudah dia miliki. Tornado strike memungkinkan Zhou Wei King untuk menyerang ke depan, dan pada saat yang sama, kutukan du mendarat di tubuh Gu Ying Bing. Palu kembar Zhou Wei King melepaskan serangkaian keterampilan, memanfaatkan waktu singkat ketika tubuh Gu Ying Bing diangkat dari tanah dengan kekuatannya sendiri, untuk melepaskan sejumlah keterampilan Zhou Wei King sangat jelas bahwa jika dia ingin memenangkan pertarungan ini, satu-satunya cara adalah menggunakan semua skillnya dalam waktu singkat untuk meledak dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kekuatan eksplosif yang paling dia kuasai di medan perang, serta banyak keterampilannya, untuk melepaskan jumlah kerusakan maksimum dalam waktu sesingkat mungkin, barulah dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Gu Ying Bing. Belenggu angin dan keterlambatan mutlak adalah yang pertama mencapai Gu Ying Bing, menyebabkan tubuhnya menjadi lamban. Pada saat yang sama, palu berwajah tersenyum di tangan kiri Zhou Wei King telah berubah menjadi warna ungu kebiruan, dan keterampilan penderitaan petir di dalamnya sudah mulai terisi saat dia maju ke depan. Jurus pembunuhan Zhou Wei King yang sebenarnya ada di palu di tangan kanannya. Palu berwajah menangis bersinar dengan cahaya tiga warna. Bukankah itu petir Dewa Iblis kegelapan? Keterampilan ofensif terkuat Zhou Wei King. Dalam waktu singkat itu, Zhou Wei King telah melepaskan enam atau tujuh kahlian, dan setelah mengembangkan seni manipulasi enam kahlian tertinggi. Dia mampu mengendalikan kahlian ini ke keadaan yang hampir sempurna. Namun, tepat pada saat itu, Zhou Wei King dapat dengan jelas melihat bahwa di atas kepala Gu Yingbing, cahaya kemasan yang menyilaukan telah menyala. Serafim bersayap enam putih bersih diam-diam muncul di sana. Cahaya kemasan pucat berubah menjadi lingkaran cahaya yang turun dari langit, menyelimuti seluruh tubuhnya. Keterampilan tingkat Dewa Surgawi, Zhou Wei King terkejut. Namun, dia dengan cepat memutuskan bahwa ini bukanlah keterampilan tingkatan Dewa Surgawi. Itu karena seraf putih bersayap enam mirip dengan keterampilan kuat lainnya yang dia miliki, dan tidak terlalu jelas. Tanpa pertanyaan, ini juga merupakan keterampilan yang sangat dekat dengan tingkat Dewa Surgawi. Efek dari belenggu angin dan kutukan dum menghilang hampir seketika. Gu Yingbing dengan tenang menarik kembali tongkat kepala naganya, sama sekali mengabaikan palu kembar Zhou Wei King saat dia mengayunkan tongkat kepala naganya ke bawah, mengarah langsung ke kepala Zhou Wei King. Pada saat itu, Zhou Wei King memiliki dua pilihan. Meskipun tongkat kepala naganya sangat panjang, Zhou Wei King adalah orang yang menyerang lebih dulu. Dengan demikian, palu kembarnya pasti bisa mendarat di tubuh lawannya terlebih dahulu. Namun, jika dia melakukan itu, apa yang harus dihadapi adalah skill yang kuat dengan lingkaran cahaya emas itu. Jika serangannya tidak dapat menembus pertahanan lingkaran cahaya emas itu, maka dia harus menerima pukulan keras dari staff Gu Yingbing. Secara alami, pilihan kedua adalah menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Zhou Wei King tidak berpikir bahwa hanya dengan peralatan konsolidasi tingkat dewa dan keadaan perubahan iblisnya, dia akan mampu menahan serangan lawannya. Selain itu, dia sendiri terlalu akrab dengan keterampilan tingkatan dewa surgawi, dan dia hampir yakin bahwa serangannya sendiri tidak akan mampu menembus pertahanan lawannya. Karena itu, dia segera membuat pilihannya. Palu kembarnya dengan skill, palu berwajah menangis di depan, palu berwajah tersenyum di belakang, bertemu langsung dengan staff kepala naga Gu Yingbing. Ledakan besar lainnya. Kali ini, Zhou Wei King tidak berada di atas angin seperti sebelumnya, karena cahaya kemasan di sekitar tubuh Gu Yingbing juga menyelimuti tongkat panjang di tangannya. Pada saat yang sama, tongkat kepala naganya juga menyala, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Kaki Zhou Wei King merosot ke tanah, dan lengan kanannya mati rasa. Efek pukulan pertama mulai terlihat. Meskipun dia berada di keadaan perubahan iblis dan tidak merasakan sakit, dan regenerasinya sangat kuat, tetapi dalam benturan kekuatan seperti itu, bahkan efek sekecil apapun diperbesar. Namun, hal yang paling mengejutkan bagi Zhou Wei King bukanlah itu, tetapi fakta bahwa skillnya tidak berpengaruh sama sekali. Penderitaan petir pada palu berwajah tersenyum langsung pecah oleh cincin cahaya emas, dan petir dewa iblis kegelapan yang dia tempatkan harapannya benar-benar dilenyapkan oleh cincin cahaya emas. Pada akhirnya, hanya atribut petir dari dewa iblis kegelapan petir yang berhasil memasuki cincin emas cahaya, tetapi juga dihancurkan oleh energi surgawi bersenang-senang, tapi Gu Ying Bing juga tidak bersenang-senang. Kekuatan Hammer wajah menangis Zhou Wei King terlalu menakutkan, dan dengan dorongan dari keterampilan serangan tornado, kekuatannya telah meningkat lebih jauh. Saat ini, lengan Gu Ying Bing mati rasa, dan seluruh tubuhnya terlempar mundur enam sampai tujuh langkah. Menghadapi lawan berpermata lima, dipaksa kekeadaan seperti itu, itu adalah penghinaan mutlak baginya. Selanjutnya, dia harus menggunakan skill terkuatnya, malaikat pelindung ilahi, untuk memblokir serangan lawannya. Malaikat pelindung ilahi adalah keterampilan tier Dewa Surgawi, dan untuk menyimpan keterampilan ini, Gu Ying Bing telah membayar harga yang sangat mahal, akhirnya nyaris berhasil menyimpannya dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan demikian, penilaian Zhou Wei King tentang skill ini salah. Ini adalah keterampilan tingkatan Dewa Surgawi yang sebenarnya, bukan keterampilan tingkatan Dewa Surgawi palsu. Namun, karena tingkat kultivasi energi surgawi Gu Ying Bing saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan ini, dan itulah mengapa itu terlihat lebih lemah. Ketika rangkaian keterampilan Zhou Wei King mendarat di Gu Ying Bing, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan keterampilan ini untuk membela diri. Kekuatan Zhou Wei King terlalu menakutkan. Sama seperti bagaimana Zhou Wei King tidak berani dipukul oleh staf kepala naganya, setelah bentrokan sebelumnya, Gu Ying Bing tidak berani membiarkan palu legendaris ganda milik Zhou Wei King mendarat padanya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan skill ini untuk melindungi dirinya sendiri. Saat dia mendapatkan kembali pijakannya, ekspresi Gu Ying Bing berubah menjadi sangat jelek. Tongkat kepala naga di tangannya menunjuk ke depan, dan tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah kemasan. Zhou Wei King tidak mendengar apa yang dia gumamkan, tetapi rambut merah kemasan Gu Ying Bing tiba-tiba berdiri, dan otot-ototnya membengkak, saat aura yang kuat dengan bau darah keluar dari tubuhnya. Tentu saja, Zhou Wei King tidak mengetahui bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh Gu Ying Bing dapat dikatakan sebagai kekuatan totemik unik kekaisaran Wanshu. Namun, kekuatan totem ini adalah salah satu yang terkuat di seluruh kekaisaran Wanshu, yang disebut Transformasi Raja Singa. Meskipun Transformasi Raja Singa tidak bisa dibandingkan dengan keadaan perubahan iblis, itu masih mampu meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kontrol energi surgawi Gu Ying Bing. Zhou Wei King bergerak. Dia tahu bahwa hari ini bukanlah hari yang baik baginya, tetapi dia tidak akan menyerah sampai dia memberikan segalanya. Di tengah Transformasi Raja Singa Gu Ying Bing, Zhou Wei King sekali lagi mengeksekusi skill bling, dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Gu Ying Bing. Namun, kali ini, dia diam-diam menyimpan palu legendarisnya, dan telapak tangan roh raksasa Yin yang menyerang ke arah bahu Gu Ying Bing. Bab 490. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Serangkaian keterampilan yang telah dia gunakan hampir semua energi surgawi Zhou Wei King, terutama petir Dewa Iblis Kegelapan. Zhou Wei King tidak tahu bagaimana menerobos perlindungan dari lingkaran cahaya emas, tapi dia tahu dia harus mencobanya. Telapak tangan roh raksasa Yin yang menghantam lingkaran cahaya emas malaikat pelindung ilahi, dan Zhou Wei King merasakan panas yang membakar-membakar jiwanya. Bahkan dengan telapak tangan raksasa Yin Yang, panas yang aneh menyebabkan dia berteriak kesakitan, tubuhnya mundur seperti sambaran petir. Gu Ying Bing tersenyum dingin dan berkata, dengan atribut Iblis dan kegelapan, kamu benar-benar berani menyentuh malaikat pelindung ilahiku. Apakah kamu tidak tahu bahwa atribut ilahi adalah kekuatan Dewa yang menghapus semua kegelapan? Pada saat itu, Zhou Wei King akhirnya mengerti mengapa dia begitu tertekan di depan Gu Ying Bing. Bukan hanya karena lawannya begitu kuat, tetapi juga karena atribut mereka. Lawannya memiliki salah satu dari empat atribut Sein, atribut ilahi, dan kebetulan untuk melawan atribut Iblis dan kegelapannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan keterampilan terkuatnya. Sebelumnya, petir Dewa Iblis kegelapan telah ditembus dengan paksa oleh atribut ilahi, bukan. Gu Ying Bing berjalan menuju Zhou Wei King selangkah demi selangkah. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhou Wei King telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar, dan pemenang dari pertarungan ini telah diputuskan. Meskipun dia tidak menyangka bahwa merawat Zhou Wei King akan memakan waktu begitu lama, dia tahu bahwa kemenangan terakhir akan menjadi miliknya. Zhou Wei King menarik napas dalam-dalam, matanya fokus. Pada saat yang sama, 20 pusaran energi surgawi di tubuhnya didorong hingga maksimum, memulihkan semua energi surgawi yang telah dia keluarkan. Gu Ying Bing melambaikan tangan kanannya, dan tongkat kepala naga terbang menuju Zhou Wei King. Dalam kilatan cahaya merah kemasan, tongkat kepala naga tampak hidup di udara, berubah menjadi naga emas sepanjang 20 zang yang menerkam ke arah Zhou Wei King. Ini adalah keterampilan tambahan dari peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya. Lapisan cahaya abu-abu kristal meledak dari tubuh Zhou Wei King, dan dengan ledakan keras, itu benar-benar memblokir muatan naga emas. Pada saat yang sama, Zhou Wei King mengangkat kepalanya untuk melihat pangeran singa Gu Ying Bing, dan dua sinar merah keunguan melintas di matanya. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, Zhou Wei King tidak mau menyerah. Apa yang dia gunakan adalah serangan spiritual dari segel dewa naga iblis. Dua sinar cahaya kemasan melintas di mata Gu Ying Bing di saat berikutnya, dan sinar cahaya keluar dari kedua mata mereka, menciptakan percikan api yang kuat di udara. Zhou Wei King merasakan sakit yang tajam di matanya, dan seluruh tubuhnya terhuyung mundur tak terkendali, seolah-olah otaknya telah dihancurkan oleh palu yang berat. Menggunakan serangan mental terhadapku, yang memiliki atribut mental, hanya menampilkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli. Kultifasimu jauh lebih rendah. Pangeran singa berkata dengan nada menghina. Pada titik ini, dia semakin dekat dan dekat, dan Zhou Wei King hanya bisa mengandalkan word of the demon god untuk hampir tidak menghalangi muatan naga emas, tubuhnya mundur tak terkendali ke belakang. Meskipun tingkat pemulihan energi langitnya sangat cepat, di bawah serangan terus-menerus dari naga emas, bangsal dewa iblis masih terkuras lebih cepat daripada tingkat pemulihannya sendiri. Cukup, Gu Yingbing, kamu berani. Sangguan Feier tidak bisa lagi menahannya, dan dalam sekejap dia menyerang ke depan. Tepat pada saat itu, dua lelaki tua yang datang bersama Gu Yingbing juga melintas, menghalangi Sangguan Feier dan Lin Tianou. Panggung Raja Surgawi, Sangguan Feier berseru kaget. Bagaimana status Gu Yingbing? Di Kekaisaran Wanshu, dia pasti berada di puncak piramida. Suku Singa telah menjadi keluarga kerajaan Kekaisaran Wanshu selama bertahun-tahun, dan fondasi mereka sangat dalam. Kedua pembangkit tenaga Heavenly King Stage ini secara khusus ditugaskan untuk melindunginya. Meskipun tingkat kultifasi Lin Tianou dan Sangguan Feier tidak lemah, tetapi masing-masing menghadapi pembangkit tenaga Raja Surgawi, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Ada pun dua pembangkit tenaga Heavenly King Stage, mereka belum menerima perintah apapun dari Gu Yingbing, dan mereka hanya memblokir serangan mereka tanpa membalas. Kalau tidak, mereka akan mati di sini. Gu Yingbing bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Sangguan Feier, terus maju ke arah Zou Wei King selangkah demi selangkah, cahaya ganas berkilat di matanya. Melihat saingan cintanya ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Hari ini, dia memang memenangkan pertarungan ini, tetapi dia juga jelas bahwa saingan cintanya ini lebih dari 10 tahun lebih mudah darinya. Lebih penting lagi, dia telah mencuri hati Tianer. Asteris Bang Asteris. Akhirnya, energi surgawinya abis, dan kelemahan Zou Wei King dalam mengandalkan serangan eksplosif akhirnya terungkap di depan pembangkit tenaga listrik sejati. Dia tidak memiliki energi surgawi yang cukup untuk terus menggunakan berbagai kahliannya untuk melawan pangeran singa. Selanjutnya, semua skillnya ditekan oleh Gu Yingbing. World of the Demon God menghilang menjadi percikan cahaya, dan naga merah emas menghantam dengan kejam kecermin pelindung hati di depan dada Zou Wei King. Seluruh tubuh Zou Wei King dikirim terbang kembali, darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika bukan karena perlindungan sumber energinya, pukulan itu akan merenggut nyawanya. Naga merah emas berubah kembali menjadi tongkat kepala naga dan kembali ke tangan pangeran singa. Dengan satu langkah, dia muncul tepat di depan Zou Wei King. Pukulan itu terlalu ganas. Tanpa dukungan energi surgawi, telapak roh raksasayin yang telah menghilang, dan sumber energi di dadanya juga telah menghilang. Keadaan perubahan iblis setelah kembali ke tubuhnya, dan Zou Wei King jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Organ dalamnya dalam kekacauan, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah lagi. Saat ini, bahkan bernapas pun sulit baginya. Gu Yingbing tidak membunuhnya, terus menyerang. Pria jangkung dan tampan itu hanya berdiri di sana, menatap Zou Wei King, cahaya tajam di matanya, seolah-olah dia ragu-ragu. Melihat mata pangeran singa, mata Zou Wei King menjadi merah. Meskipun tubuhnya sangat kesakitan, dia memaksa dirinya untuk bertahan, perlahan merangkak berdiri. Bahkan jika dia harus mati, dia akan mati berdiri di depan saingan cintanya. Gu Yingbing menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tahu sudah berapa tahun aku mencintai Tianer? Izinkan saya memberitahu Anda, sejak dia dilahirkan, dia ditakdirkan untuk menjadi istri saya, pangeran singa Gu Yingbing. Sejak usia muda, saya telah melindungi dan melindunginya, tidak membiarkannya menderita sedikitpun rasa sakit. Atas kenakalannya, meski harus menerima hukuman terberat dari guruku, aku rela. Setiap hari, saya melihatnya tumbuh, melihatnya tumbuh lebih cantik setiap hari. Hati saya dipenuhi dengan antisipasi, bahwa dia akan menjadi istri saya, dan hanya istri saya. Kaulah, Bajingan, yang menyiir Tianer yang naif, menyebabkan hatinya meninggalkanku, bahkan menghancurkan tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerah, dan hatinya akan kembali ke sisiku. Dengan suara asteris puff asteris, Zoe King memuntahkan setegup darah. Omong kosong asteris T, kamu hanya mencintainya dengan angan-anganmu sendiri. Apa itu pesona? Tianer mencintaiku, dan aku juga mencintainya. Kami telah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hatinya lagi. Dia hanya bisa menjadi milikku, milikku. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa mengubah fakta itu. Bahkan jika saya mati, saya akan hidup selamanya di hati Tianer. Ayolah, bunuh aku. Keras kepala Zoe King benar-benar tersulut. Pada titik ini, dia sudah melupakan ketakutannya akan kematian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan saingan cinta di depannya ini, dia tidak mau ketinggalan dalam hal momentum. Asteris Bang Asteris Kaki Guyingbing mendarat di perut Zoe King, membuatnya terbang. Dalam sekejap, dia mengejar Zoe King di udara, rentetan pukulan yang mengerikan menghujani Zoe King. Pada titik ini, Zoe Xiaopang sudah menjadi karung tinju. Xiaopang, mata sangguan Feier juga merah. Dia telah melepaskan semua kekuatannya, bahkan tidak repot-repot untuk membela diri, benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang pusat kekuatan Heavenly King Stage di depannya. Namun, bagaimanapun, ini adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage yang tidak dapat diatasi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara Asteris Puff Asteris lembut terdengar, dan cahaya perak menyala sebelum menghilang. Pangeran Singa yang menyerang Zoe King tiba-tiba membeku di udara. Malaikat pelindung ilahi di tubuhnya, yang sudah mendekati akhir, sebenarnya telah hancur. Pada saat krisis itu, Gu Yingbing telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dengan paksa menghindari bagian vitalnya. Cahaya perak itu hanya meninggalkan luka yang dalam di bawah tulang rusuknya. Memang, yang menyerang adalah kaisar perak, kacang merah kecil. Ini adalah kartu truf terakhir Zoe King. Zoe King jatuh ke tanah dengan suara Asteris Peng Asteris yang keras, darah segar mengalir keluar dari mulut, hidung, dan bahkan telinganya. Pukulan berat telah menyebabkan dia kehilangan kesadaran, dan penglihatannya menjadi merah. Kedua tangan dan kaki kirinya patah. Hanya kaki kanannya yang keras yang masih kokoh, dan setidaknya lima tulang rusuknya patah. Untuk beberapa alasan, Gu Yingbing jelas bisa membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Kaisar perak kecil, Huff, Gu Yingbing terluka, tapi cahaya tajam di matanya semakin kuat. Kedua tangannya tiba-tiba menggambar lingkaran di udara, dan lingkaran cahaya merah keemasan yang kuat menyebar seketika. Udara dalam radius 50 yard tampak memadat, dan pada saat berikutnya, cahaya merah keemasan membentuk jaring yang tak terhindarkan, dengan paksa menyelimuti kaisar perak kacang merah kecil yang berada di tengah serangan lain. Mati, dua lampu emas ditembakkan dari mata Gu Yingbing, mengenai kacang merah kecil. Little Red Bean, yang hendak keluar dari pengepungan dengan Silver Emperor Lightning Purse dan Spatial Rain, tiba-tiba berhenti bergerak. Jaring lampu merah emas menyusut ke dalam, dan dengan suara asteris-puff asteris yang keras, tubuh Little Red Bean diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh jaring yang menakutkan itu. Darah beterbangan kemana-mana, dan mati tanpa mayat utuh. Zhong Stage Heavenly Beast tingkat atas sebenarnya sangat lemah di depan atribut Divine dan Spirit Dual Saint Gu Yingbing. Jika dia benar-benar ingin membunuh Zhou Wei King, bahkan mungkin 10 Zhou Wei King sudah mati sekarang. Gu Yingbing memberi isyarat ke arah Zhou Wei King, dan kekuatan hisap yang kuat menyelimuti tubuh Zhou Wei King, menariknya ke depannya. Gu Yingbing, jika kamu berani membunuhnya, istana hamparan surga ku tidak akan melepaskanmu. Wei King adalah menantu istana hamparan surga kita. Sangguan Feier berteriak sekuat tenaga. Gu Yingbing memandangnya dengan dingin dan berkata, jika aku ingin membunuhnya, jadi bagaimana jika dia adalah putra dari tuan istana hamparan surga? Dia akan tetap mati.